Jiwak Satria Jilid 7. Tetapi hal yang tak terduga adalah, setelah ia meninggalkan negara itu, istrinya ternyata juga meninggalkan kedudukannya dan mencarinya. Terhadap tindakan istrinya itu Chou Penghoan merasa sangat terharu, tetapi ia juga mengkhawatirkan diri istrinya. Sebab ditilik dari kepandayan KHU Pitai yang sudah sedemikian tinggi, apalagi kepandayan Tai Lok yang terkenal sebagai seorang kuat nomor satu di negara WEK. Tiat Leng lalu berkata, Paman Leng Hei Lui semua berada di kota Yang Chiu. Apabila bibit Chou nanti tiba di sana, juga bisa memberi bantuan. Di sini bisa terpisah dengan markas di Gunung Kim Kinia, hanya memerlukan perjalanan tiga hari saja. Paman Chiu, kau dari desa Kui Chiu Chun kediaman Li Hang Chion ke kota Yang Chiu juga masih ada perjalanan beberapa ribu pal. Biar bagaimana hatiku tidak merasa lega, khawatir kalau-kalau bibimu terjadi apa-apa di tengah jalan. Aku hendak pergi dulu ke kota Yang Chiu, sekalian untuk menengok Hek Ji. Sepulangnya dari kota Yang Chiu, aku nanti akan berkunjung lagi ke Kim Kinia untuk menengok ayahmu. Tiat Leng dan Ken Pek Sin sudah tentu tidak berani menahan, tetapi selagi Chiu Penggoan hendak melompat ke atas koda, tiba-tiba ia teringat sesuatu lalu, berkata, Ken Pek Sin beberapa hari berselang aku telah berjumpa dengan seorang yang aku perlu memberitahukan kepadamu. Ken Pek Sin terperanjat. Ia pikir kenalannya di dunia Kang Ong tidak banyak, siapakah gerangan yang dijumpai oleh Chiu Penggoan itu? Sementara itu Chiu Penggoan berkata pula sambil tertawa. Apakah kau tidak menduga siapa orangnya? Dia adalah sahabatmu yang paling baik di masa kanak-kanak. Bahkan aku masih ingat kalian masih berbahasakan enci dan adik. Kini Ken Pek Sin baru sadar, kiranya orang dimaksudkan itu adalah Tie Poleng. Dalam girang dan herannya ia lalu berkata, apakah yang Paman maksudkan adalah Tie? Benar, ia adalah nona Tie. Tiga hari berselang, aku telah berjumpa dengannya di perjalanan kota Heng Chiu. Ia memberitahukan kepadaku, katanya ayahnya sudah meninggal dunia. Kedatangannya ke kota Heng Chiu, katanya hendak menemui seorang pamannya. Kala itu aku bertanya, mengapa ia tidak bersamamu? Ia berkata bahwa kau sudah pergi dari rumahnya, juga tidak tahu kau berada di mana. Aku lihat sikapnya agak hambar, agaknya tidak suka dengan disebutnya urusanmu. Apakah kalian sedang ribut? Kiranya sewaktu Chiu Penggoan berdiam di rumah keluarga Tie, ia sudah tahu bahwa Tie Sui bermaksud hendak menikahkan cucu perempuannya dengan Ken Pek Sin, maka dalam pikirannya ia sudah menganggap mereka berdua sudah sebagai kekasih. Dengan muka merah Ken Pek Sin berkata, kita tidak pernah ribut mulut tentang ini. Karena peristiwa kematian Tie Sui sangat panjang ceritanya, pula Chiu Penggoan nampaknya tergesa-gesa, maka Ken Pek Sin anggap agak susah untuk memberi penjelasan. Selain daripada itu, ia juga tidak tahu bagaimana harus memberi keterangan. Chiu Penggoan yang tergesa-gesa hendak melanjutkan perjalanannya, sudah tidak bertanya lebih jauh, ia hanya tertawa saja, kemudian berkata pula. Kalau tidak ribut mulut ia sudah. Apakah ia sekarang masih berada di kota yang Chiu? Ia berkata tidak berhasil menemukan pamannya itu, nanti akan pergi ke kota yang Chiu. Mungkin di sana aku nanti akan berjumpa lagi dengannya. Apakah kau ada pesan yang inginku sampaikan kepadanya? Terima kasih paman Chiu. Kalau bertemu dengannya tolong saja bahwa aku menanyakan keadaannya. Tidak ada pesan istimewa yang inginku sampaikan kepadanya. Sebetulnya banyak kata-kata yang hendak disampaikan, tetapi bagaimana ia dapat menerangkan pada Chiu Penggoan? Setelah Chiu Penggoan berlalu, Kane Peksin berdiri dengan hati mendeluh. Tiat Leng lalu menegurnya sambil tertawa dingin. Kau memikirkan dirinya, sebaliknya dia memikirkan diri orang lain. Ia berkata kepada paman Chiu, hendak mencari seorang pamannya. Kau pikir sendiri, di kota Heng Chiu dia mempunyai paman siapa? Dengan terpaksa Kane Peksin menjawab. Aku tahu ia pergi mencari Lao Bong. Hei Kau Wing yang mempunyai daerah operasi di tempat tersebut adalah saudara angkat ayahnya Lao Bong. Ia pasti mengira bahwa Lao Bong dan ayahnya tinggal di tempat Hei Kau Wing, maka ia mencarinya ke sana. Di kota Heng Chiu ia tidak berhasil menemukan Lao Bong, lalu pergi ke Heng Chiu, sudah tentu juga karena Lao Bong. Ia mungkin mengharap dari diri Lam Hei Elui untuk mencari keterangan. Keto Ako, kau pikir, di dalam hatinya ia hanya memikirkan Lao Bong, sama sekali sudah tidak mengingat dirimu. Perlu apa kamu memikirkan dirinya sampai demikian rupa? Tia Tleng sangat tidak setuju sikap Kane Peksin, tetapi ia belum bisa berlaku pura-pura, maka dalam pembicaraan itu juga tidak menutupi perasaannya sendiri. Kane Peksin berkata sambil tertawa kecil. Adik Leng, kata-katamu membuat aku terlalu tidak enak. Aku, aku bukanlah berpikiran demikian, oh, kalau begitu kau sedang memikirkan apa? Sewaktu Tia Yaya hendak menutup mata, telah berpesan sungguh-sungguh padaku supaya mencarinya kembali, ia berhenti sejenak, kemudian berkata pula sambil menghela nafas. Ia masih belum tahu bahwa Yaya sudah menutup mata. Mereka kakek dan cucu telah ribut mulut, dalam gusarnya ia sudah meninggalkan rumah. Di dalam dunia ini, ia merasa satu-satunya orang, yang dapat diandalkan untuk tumpangkan dirinya juga hanya laubong seorang. Jikalau ia tidak mencari laubong, maka mencari siapa lagi? Tiat Leng sebetulnya juga tidak membenci Tie Poleng, hanya disebabkan perbuatan Tie Poleng itu dianggapnya sangat tercelak. Apalagi selama beberapa bulan ini sejak ia bergaul rapat dengan Kain Pek Sin, dengan tanpa disadari perasaan kasihan terhadap pemuda itu perlahan-lahan berubah menjadi perasaan cinta, maka ia selalu sesalkan Kain Pek Sin apabila mengingat perbuatan Tie Poleng. Setelah mendengar keterangan Kain Pek Sin tadi, perasaan mendongkol agak reda. Sebaliknya timbulah perasaan kasihan terhadap diri Tie Poleng yang sudah menjadi sebatang kera, maka ia lalu berkata, Keto Ako, kau begitu perhatikan dirinya dan mengingatnya. Kalau begitu pergilah ke kota yang ciu untuk mencarinya. Aku bisa pergi ke Gunung Kim Kinia seorang diri saja. Apa yang diucapkan memanglah dengan sejujurnya, tetapi dalam telinga Kain Pek Sin, dianggapnya Nona ini kurang senang. Maka ia berkata, Usiamu lebih muda daripadanya, ia adalah kakakku, kau adalah adikku. Bagaimana karena dia, aku boleh meninggalkan kau? Sudah tentu aku harus mengantar kau ke Gunung menjumpai ayahmu dulu. Kebaikanmu baik kau tinggalkan untuk kakak tiemu. Aku tidak perlu kau awasi. Meskipun mulutnya berkata demikian, tetapi dalam hatinya merasa senang. Ia dapat kenyataan bahwa Kain Pek Sin tidak mengabaikan dirinya oleh karena dapat kabarnya Tie Poleng. Kau tidak suka aku turut, tetapi aku tetap akan menjaga keselamatanmu. Siapa suruh kita seperti saudara sendiri? Terhadap kakak tie aku juga menganggap sama seperti kau. Aku cuma mengharap kebaikan untuk kedua pihak hingga hatiku merasa senang. Apa yang diucapkan oleh Kain Pek Sin itu juga dengan sejujurnya. Ia menganggap Tie Teleng sebagai adiknya, tidak mengingat atau timbul pikiran yang bukan-bukan. Tetapi perkataan itu dalam telinga Tie Teleng adalah lain, seketika itu parasnya merah dan berkata, Baiklah, kalau kau hendak mengantar aku ke gunung, mari kita jalan pada saat itu malam pun mulai terang. Jangan kesusu, kita masih ada urusan yang belum diselesaikan. Urusan apa yang belum diselesaikan bertanya Tie Teleng terkejut. Apakah kau sudah lupa, uang kamar kita masih belum dibayar? Tie Teleng tertawa terbahak-bahak, kemudian berkata, Benar, kita telah merusak banyak barang-barang rumah penginapan, seharusnya juga diganti. Pengurus hotel masih ketakutan. Ketika Kain Pek Sin dan Tie Teleng balik memberikan uang kamar dan penggantian barang-barang yang rusak, sudah tentu sangat girang. Setelah membereskan soal itu, Kain Pek Sin dan Tie Teleng melanjutkan perjalanannya. Sepanjang jalan karena memikiri Tie Poleng, Kain Pek Sin kurang gembira. Sementara itu hatinya terus berpikir, kematian Lao Chin dan perginya Lao Bong, semua karena harta benda yang disimpan oleh keluarga Tie. Orang Kain Ngau yang menginginkan harta benda itu, jumlahnya pasti tidak sedikit. Di antaranya mungkin sudah tahu bahwa harta benda itu sudah kuberikan kepada Paman Tiat. Tetapi bukan semua orang tahu dan kakak Tie yang merupakan satu-satunya orang yang ada hubungannya dengan harta benda itu. Bagi orang yang tidak mengetahui keadaannya yang sebenarnya mungkin akan mencarinya dan menyusahkannya. Ia adalah seorang perempuan sebatang kera, harus mengembara seorang diri di kalangan Kain Ngau. Apabila terjadi apa-apa bagaimana perasaanku terhadap Tie Ye Aya? Namun demikian aku juga tidak boleh meninggalkan adik Leng seorang diri. Biarlah setiba di Gunung Kim Kinia nanti kupikir lagi. Hati Kain Pek Sin sangat gelisah, ia ingin lekas tiba di Gunung Kim Kinia, supaya setiba di sana dapat pergi mencari Tie Poleng. Maka dalam perjalanan itu dilakukan cepat sekali. Tiat Leng juga tahu apa yang sedang dipikirkan oleh anak muda itu, maka ia tidak berani menggoda lagi. Mereka berangkat masih pagi-pagi sekali, di waktu tengah hari, sudah berjalan kira-kira 200 pa lebih, selagi hendak mencari tempat untuk beristirahat, tiba-tiba di depan ada dua penunggang kuda yang lari mendatangi. Tiat Leng berseru, eh, eh kemudian berkata, Ketoako kau lihat, dua penunggang kuda yang datang itu bukankah Paman Sin, dan Paman Kee? Dua penunggang kuda itu juga berseru. Apakah kalian mana Tiat dan Saudara Ken? Ha, 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 kita justru sedang mencarimu mereka berempat turun dari kuda masing-masing untuk saling berjumpa. Kedua orang itu adalah Sin Tian Hang dan Kee Yan Hoa. Yang tersebut duluan merupakan Cechu yang lama di gunung Kim Kinia, sedangkan yang tersebut belakangan adalah pembantu Beng Cu Rimba Hijau, yang terdahulu. Ia meninggalkan Beng Cu-nya, lalu mengikuti Tiat Molek hingga sekarang. Dengan Sin Tian Hang merupakan tangan kanan kirinya Tiat Molek. Kepandaian dua orang itu sangat berimbang, adatnya juga mirip, kemana saja selalu berdua-duaan, jarang terpisah. Tiat Leng sangat girang, ia berkata, Bagaimana kalian tahu kalau aku sudah pulang? Orang-orang dari Gunung Ho Busan, beberapa di antaranya sudah tiba di gunung. Tentang kepergian kalian ke desa Kui Chiu Chung, untuk mewakili ayahmu mengunjungi Li Hang Chan, kita juga sudah tahu. Ayahmu merasa khawatir maka menyuruh kita datang menyambut kalian, berkata Sin Tian Hang. Ayah selalu anggap aku sebagai anak kecil saja, selalu merasa khawatir, hingga menyusahkan paman-paman saja. Ini juga bukan cuma karena itu saja. Seratus orang saudara-saudara kita yang datang dari Ho Busan, semua membawa barang permata, juga memerlukan kita menyambut dan melindungi sepanjang jalan. Setelah kita memutar ke desa Kui Chiu Chung dengan mereka lalu terputus hubungan. Dalam perjalanan aku masih belum tahu entah ada terjadi apa-apa atau tidak atas diri mereka. Sudah ada sepuluh orang lebih yang tiba di atas gunung, mereka umumnya membawa berita bahwa di sepanjang jalan tidak menjumpai pasukan tentara negeri. Mereka semuanya sebagai orang-orang pelarian, aku kira tidak terjadi apa-apa, sedang di pihak kita juga sudah ada orang pergi menyambut. Apakah sebetulnya terjadi di desa Kui Chiu Chung itu? Justru urusan itulah yang menjadi perhatian ayahmu, maka perlu kita datang menyambut, berkata Ketian Hoa. Urusan ini sangat ruwet, tetapi sekarang sudah beres. Di perjalanan nanti ku ceritakan kepada kalian, Ketian Hoa nampaknya sangat ingin tahu maka ia tetap menanya. Ayahmu menduga Li Hang Chon mungkin menemukan musuh tangguh, betul tidak? Betul, bahkan musuh tangguh itu aku percaya kalian pasti tidak dapat menemukannya. Siapa? Orang suku Hue dari negara Hue, Ketian Hoa terperanjat, ia berkata. Orang suku Hue, M, 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 aku ingin benar mencari keterangan sesuatu hal kepada kalian. Dalam perjalanan kalian ini, apakah mendapat kabar tentang diri Chiu Tionggoan? Kabarnya ia sudah berada di daerah Tionggoan? Jika kalian datang lebih dulu satu hari, masih dapat menjumpainya. Kenapa? Apakah ayah juga mendengar kabar tentang Paman Chiu? Begini, adik perempuanku pada dua bulan berselang mengirim orang mengabarkan kepadaku, katanya kedudukan Chiu Tionggoan di negara Sutokok tidak baik, mungkin akan meninggalkan negeri itu dan balik ke Tionggoan. Menurut keterangan adikku, mereka di antara suku itu sendiri mungkin juga akan timbul kesulitan. Aku ingin pergi menengok ia, tetapi karena di atas gunung selama dua bulan ini justru mengalami kesulitan, sudah tentu aku tidak dapat meninggalkan begitu saja. Kiranya adik perempuan Ketian Hoa, Ketian Sian telah menikah dengan putra mahkota negara suku Hwe. Negara itu berbatasan dengan negara Sutokok, maka keadaan Chiu Tionggoan juga diketahui oleh Ketian Sian. Tetapi berita yang ditulis dalam surat, sudah tentu kurang jelas. Paman Chiu dan bibit Chiu aku sudah menjumpainya. Urusan ini sangat panjang ceritanya. Marilah ku ceritakan sambil berjalan, berkata Tiat Leng. Di atas gunung untuk sementara ini boleh dikata tenteram. Chiu Tionggoan suami istri telah meninggalkan negaranya. Apabila terjadi apa-apa di negara itu, negara suku Hwe mungkin akan merembet. Sudah ada aku yang mengantar Nona Tiat pulang ke gunung, Jikalau kau ingin menengok adikmu sebaiknya kau lekas berangkat, berkata Ketian Hoa. Ken Pek Sin tiba-tiba berkata, Adik Leng, kau ikut Paman Sin pulang ke gunung, aku juga ingin minta diri pada kalian, Sin Tian Hang berkata. Mengapa kau juga mau pergi? Dari sini ke atas gunung cuma tinggal dalam perjalanan tiga hari saja, mengapa kau tidak tengok Paman Tiap dulu? Dulu kau lewat di bawah gunung Hoa Busan, juga tidak naik ke gunung, Paman Tiap yang mengetahui sangat memikirkan dirimu. Kali ini mendengar kabar kau akan datang bersama Aleng, sangat girang sekali, maka ia berpesan kepada kita menyambut kau ke atas gunung. Bagaimana kau tidak pergi menengoknya? Aku sebetulnya ingin menengok Paman Tiap akan tetapi, karena aku ada urusan sangat penting harus pergi ke kota yang Ciu, terpaksa minta Sin Cicu supaya memintakan maaf kepada Paman Tiap. Urusan penting apakah? Apakah hendak membantu Ciu Cicu yang ingin merampas ransum negara itu? Aku di sini meskipun belum mendapat kabar, tetapi menurut perhitunganku, mereka seharusnya sudah bertindak. Aku masih hendak menengok seorang sahabat. Harap sampaikan kepada Paman Tiap, aku pasti akan kembali menengoknya. Sin Tian Hong adalah seorang laki-laki jujur, ia merasa bahwa alasan yang dikemukakan oleh Kein Pek Sin tidak cukup kuat, maka ia ingin memberi nasihat kepadanya, tetapi Tiap Leng sudah berkata sambil tertawa. Paman Sin, kau jangan merintangi maksudnya. Sahabatnya juga adalah sahabatku. Memang benar ada urusan penting yang menantikannya. Aku sebetulnya juga ingin menyuruhnya lekas pergi, tetapi ia berkokoh hendak mengantar aku pulang ke gunung dulu, maka sekarang kita tidak bisa menahannya lagi. Sin Tian Hong tertawa terbahak-bahak dan berkata, Aku sudah lupa kalian sudah merupakan jago-jago muda di kalangan Kang Hong, sudah tentu kalian juga mempunyai sahabat baru. Baiklah, kalian tidak ingin memberi keterangan kepadaku, aku juga tidak bertanya lagi. Soal ini bukan merupakan rahasia, nanti setiba di atas gunung, aku akan memberitahukan padamu. Baiklah, Keto Ako kau boleh pergi berkata Tiap Leng sambil tertawa, ia memberi isyarat dengan lirikan matuk kepada Ken Paksin maksudnya ia akan menyampaikan kepada ayahnya, juga dapat mengerti keadaannya. Namun demikian, biar bagaimana Tiap Leng merasa terharu juga, sehingga matanya berkaca-kaca. Ken Paksin juga merasa agak sedih, tetapi ia hanya mengira Tiap Leng yang sudah bergaul sekian lama dengannya, merasa sedih ditinggalkan begitu saja. Sedikit pun tidak menduga bahwa gadis cilik itu ternyata sudah mengerti soal asmara. Ken Paksin menggenggam tangan Tiap Leng, tangan itu dirasakan agak dingin dan gemetar. Ia lalu berkata, Baiklah adik Leng aku hendak pergi, harap kau menjaga sendiri baik-baik dirimu. Selambat-lambatnya satu tahun, secepat-cepatnya setengah tahun aku pasti akan datang menengokmu. Kalau kakak Chengmu sudah datang, tolong kau juga sampaikan kabarku kepadanya. Ya, aku tahu. Kita semua mengharap sama-sama mengerti. Kau pergilah. Ucapan dalam hati sama-sama mengerti, tidak dimengerti oleh Sin Tianhong, tetapi dipahami oleh Ken Paksin. Ken Paksin mengerti asal-usul ucapan itu, yang keluar dari mulutnya sendiri, tetapi ia tidak mengerti apa yang terkandung dalam maksudnya Tiat Leng. Mengapa ia harus mengucapkan perkataan demikian? Sesaat itu, Ken Paksin merasa agak bingung, sehingga kesannya terhadap gadis itu mulai berubah. Tiat Leng yang selama itu dikenal sebagai seorang anak perempuan yang sifatnya masih kekanak-kanakan dan nakal dalam waktu sekejap ini, agaknya sudah berubah menjadi seorang gadis remaja yang tidak dapat diduga dan dijajaki perasaannya. Sin Tianhong adalah seorang laki-laki kasar, sudah tentu tidak mengerti perasaan Tiat Leng, maka lalu berkata sambil tertawa. Benar-benar seperti anak kecil, Ketoakomutok bukannya pergi yang tidak akan kembali, bagaimana kau harus menangis? Seraut wajah Tiat Leng menjadi merah, ia berkata sambil membereskan kuncirnya, siapa mengatakan aku menangis? Baiklah, Toako, kau pergilah. Ken Paksin setelah meninggalkan pesan lagi kepada Tiat Leng, ia melompat ke atas kudanya dilarikan menuju ke selatan. Tanda lebih besar. Selama berjalan dengan Tiat Leng ia tidak merasakan apa-apa, tetapi kini setelah berpisah dengannya, perjalanan itu dirasakan kesepian. Sepanjang jalan pikiran Ken Paksin terus bekerja. Ia teringat sikapaneh yang ditunjukkan oleh Tiat Leng waktu hendak berpisah, hingga pikirannya merasa tidak tenang. Dari ucapan Tiat Leng kembali teringat kepada diri Tie Poleng. Sejak peristiwa menyedihkan di keluarga Tie Yee, Ken Paksin selalu merasa bahwa tidak akurnya hubungan antara kakek dan cucu itu, dialah yang menjadi gara-garanya, maka terhadap Tie Poleng yang merasa tidak enak dan mengharapkan pengertiannya. Dengan perasaan tidak tenang itu ia melakukan perjalanannya ke selatan. Untung sepanjang jalan itu tidak terjadi apa-apa. Hari itu tibalah di tepi sungai Tiangkeng. Karena kota yang ciu letaknya di sebelah selatan sungai itu, maka setelah menyeberangi sungai besar itu, dalam waktu satu hari sudah bisa tiba. Tetapi perhitungan manusia kadang-kadang tidak tepat. Hanya tinggal sepuluh pal lebih, di tempat penyeberangan, tiba-tiba turun hujan besar dan timbul angin puyuh sehingga sekujur badan Ken Paksin basah kuyuk. Oleh karena badai sedang mengamuk, maka di tepi sungai itu tidak tampak, sebuah perahu pun. Ken Paksin mencari tempat untuk meneduh. Tempat itu ternyata sudah penuh orang, di antaranya terdapat beberapa ekor kuda. Ken Paksin sudah mempunyai sedikit pengalaman di dunia Kang O. Ketika mendengar pembicaraan orang-orang itu serta badan mereka yang membawa senjata, jelaslah sudah orang-orang itu juga adalah orang-orang jago dari kalangan Kang O. Tetapi karena ia hanya seorang diri, maka ia sedapat mungkin menjauhkan diri dari mereka. Akan tetapi, walaupun ia tidak ingin mencari onar, orang lain sebaliknya yang mencari gara-gara dengannya. Seorang laki-laki bertubuh pendek kecil berkata kepadanya sambil tertawa cengar-cengir, Saudara kecil, kudamu ini bagus sekali. Kau datang dari mana? Ken Paksin menjawab sekenanya. Kemarin aku berangkat dari kota Tengcu, sungguh tidak diduga hari ini ada badai besar. Kita tidak bisa menyeberang sungai, malam ini terpaksa menginap di sini. Hawa udara dingin sekali, mari kau juga turut hangatkan dirimu di tempat dekat perapian, berkata orang itu sambil menarik tangan Ken Paksin. Ken Paksin menganggap orang itu sopan budi bahasanya. Siapa tahu ketika tangannya digenggam, ia merasakan ilmu jari tangan orang itu keras bagaikan jepitan besi. Ia kini baru mengerti bahwa orang itu sebetulnya sedang menguji kepandainya. Ken Paksin sangat mendongkol, tetapi ia tidak berkata apa-apa, sebaliknya diam-diam mengerahkan tenaga dalamnya sehingga sesaat itu tangannya menjadi keras bagaikan besi. Orang itu berseru kaget dan melepaskan tangannya, kemudian berkata sambil tertawa. Sungguh hebat kepandain saudara kecil. Mari kita dekatkan ke tempat perapian. Karena di saat itu di luar hujan dan angin sedang mengamuk, kecuali masuk ke dalam gubuk yang ada perapian itu sudah tidak ada jalan lain, maka ia menerima baik ajakan orang itu. Beberapa orang itu ketika menyaksikan Ken Paksin menunjukkan kepandainya, semua nampaknya merasa heran, karena usia Ken Paksin yang baru meningkat dewasa. Meskipun kepandainya itu belum tentu memenangkan setiap orang yang ada di situ, tetapi sudah cukup mengherankan mereka sehingga semua metu ditujukan kepadanya. Suara yang semula begitu rio kini mendadak diam. Kini Ken Paksin baru dapat melihat bahwa di dekat tempat perapian ada rebah terlentang seorang laki-laki yang lengan tangannya, dibalut dengan kain. Darah masih nampak keluar, begitu pun baju di bagian dadanya juga terdapat tanda darah. Jelaslah bahwa orang itu sedang menderita luka parah. Orang-orang itu memberikan tempat untuk Ken Paksin duduk, ia segera membuka baju luarnya yang basah digarang di tempat perapian. Seorang laki-laki tinggi besar berkata, Saudara kecil kau tentunya sudah lapar, mari makan sedikit daging panggang, aku di sini masih ada arak baik. Orang itu mengambil sepotong paha kambing yang dimakan sendiri, kemudian mengambil buli-bulinya dan setelah minum dulu araknya, baru diberikan kepada Ken Paksin. Ini merupakan suatu tanda dalam kalangan Kang Ou untuk menunjukkan bahwa daging dan arak itu tidak ada racunnya. Orang itu berkata pula sambil tertawa, Saudara kecil, jikalau kau berlaku merendah, ini berarti tidak pandang sahabat. Ken Paksin karena belum tahu keadaan orang-orang itu, maka ia harus berlaku hati-hati. Sekalipun ia tidak takut diracuni, tetapi juga takut nebuk, maka ia hanya menyambuti dagingnya dan menolak untuk minum arak. Ia menghabiskan sepotong paha kambing dan minum dua cawan teh. Badannya dirasakan hangat. Tetapi ia selalu waspadat terhadap orang-orang itu, maka tidak suka bicara dengannya. Orang-orang itu semula memperhatikan dirinya, perlahan juga tahu bahwa Ken Paksin adalah seorang yang baru muncul di kalangan Kang Ou, maka perhatian agak berkurang. Laki-laki yang terluka itu-itu selalu diganti obatnya, nampaknya agak baikan. Kini ia mulai memperhatikan kuda Ken Paksin, kemudian mengucapkan kata pujiannya. Kuda yang bagus sekali. Seorang laki-laki yang duduk di sebelahnya lalu berkata sambil tertawa. Bagaimana kalau dibanding dengan kuda yang kau jumpai hari ini? Laki-laki luka itu mengeluarkan makian yang kasar, kemudian berkata, kau jangan mengejek aku. Ada beberapa orang di antaranya yang berkata, hi, kita masih belum tahu urusan ini kau ceritakanlah. Pada saat itu dari luar tiba-tiba ada orang berkata, kalian sedang ribut apa? Beberapa laki-laki yang pinggangnya menggantung golok berjalan masuk, seorang nampaknya sebagai kepala, wajahnya kasar dan penuh berwok. Orang-orang dalam gubuk itu pada berdiri seraya berkata, to aku, kau datang. Laki-laki berwokan itu membuka topinya yang lebar, segera ada orang yang menyambuti untuk digarang di atas perapian. Ken Paksin yang menyaksikan sikap demikian hormat orang-orang itu terhadap laki-laki berwokan, ia menduga laki-laki berwokan itu, pastilah pemimpin mereka. Laki-laki berwokan itu memperdengarkan suara di hidung, kemudian berkata, Teng Lohsi, kau bagaimana terluka? Siapa yang melukai dirimu? Apakah kau tidak menyebutkan namaku? Laki-laki terluka itu menjawab dengan suara gelagapan. To aku, si Aotei sebetulnya sangat malu, karena telah menodai namamu, siapa sebetulnya yang melukai dirimu? Katakanlah. Laki-laki terluka itu mukanya nampak merah, seorang yang duduk di sampingnya lalu berkata, ia terluka di tangan seorang gadis yang nampaknya baru meningkat dewasa. Laki-laki berwokan itu berkata sambil mengerutkan keningnya. Teng Lohsi, apakah penyakit lamamu kambuh lagi, karena melihat Nona cantik, kau lalu menggodanya laki-laki terluka itu buru-buru membantahnya. Bukan, karena aku melihat kuda tunggangannya bagus sekali, aku ingin merampasnya untuk kuberikan kepada to aku. Apakah hanya itu saja? Waktu aku hendak merampasnya, juga mengeluarkan kata-kata yang bersifat main-main dengannya. Hem, kalau begitu kita dapat sesalkan orang turun tangan kejam terhadap dirimu. Bukankah aku sudah beberapa kali memperingatkanmu? Kalau kau ingin main perempuan boleh pergi ke tempat pelacuran, tetapi perempuan-perempuan di kalangan Kang Ong tidak boleh kau ganggu. Coba kau pikir, seorang perempuan dengan seorang diri saja. Kalau tidak mempunyai kepandaian yang berarti, bagaimana berani berkelana di kalangan Kang Ong? Orang yang di samping laki-laki terluka itu berkata, tetapi perempuan itu sesungguhnya juga terlalu ganas. Lohsi hanya mengatakan beberapa kata yang sifatnya menggoda. Ia sudah membacok dua kali. Setelah Lohsi roboh di tanah, ia masih hendak menginjak punggung Lohsi. Kalian tidak sanggup melawan kepandainya, tidak boleh disesalkan orang lain berlaku ganas. Hanya, sebelum kau terhina, apakah kau pernah menyebutkan namaku atau tidak? Laki-laki terluka itu berkata, Justru setelah aku menyebutkan nama to aku, perempuan itu menambah lagi satu serangan golok, kembali menginjak badanku dengan kaki kudanya. Laki-laki berewokan itu wajahnya nampak berubah seketika, ia berkata, dalam dunia Kang Ong timbul percecokan mulut atau berhantam dengan senjata, memang merupakan kejadian biasa. Karena kepandainya lebih tinggi daripada kepandainmu, kau dibunuh olehnya, aku tidak sesalkan perbuatannya. Yang tidak khususnya adalah, setelah kau menyebut namaku, tetapi kau masih tetap dihina, bahkan menginjak-injak badanmu. Ini berarti, bukanlah dirimu yang diinjak tetapi diriku. Ini benar-benar sangat keterlaluan. Laki-laki terluka itu menggunakan kesempatan itu hendak membakar hati pemimpinnya, ia berkata pula, Ya, apa yang membuat aku panas hati adalah soal ini. Perempuan itu sesungguhnya terlalu tidak pandang mata orang. Nama to aku demikian tersohor di daerah selatan dan utara, tetapi nyatanya ia tidak pandang mata sama sekali. Laki-laki berewokan itu perdengarkan suara di hidung, kemudian berkata, Perempuan itu berjalan menuju kemana? Sudah berjalan berapa lama? Tadi di waktu tengah hari aku berjumpa dengannya di tepi sungai. Setelah ia melukai diriku lalu menyeberang ke sungai. Baiklah, besok pagi aku akan pergi menyeberang sungai, aku akan mencari tahu ia anak perempuan siapa, aku akan menangkapnya, supaya kau juga membacok dua kali di atas badannya. Laki-laki di sampingnya lalu berkata sambil tertawa. Loh si, justru tidak tega membacok dirinya, to aku. Bukankah lebih baik kau hadiahkan pada dia sebagai istrinya saja? Semua orang yang mendengarkan itu pada tertawa besar. Ken Paksin yang mendengarkan pembicaraan itu perasaannya tidak enak, dalam hatinya diam-diam berpikir, to aku ini menganggap dirinya sendiri sebagai jagoan. Ia membiarkan anak buahnya berlaku sewenang-wenang, tentunya bukan orang baik-baik. Tetapi siapakah orang itu? Oh, oh, apakah bukan Tiepuleng? Ia tahu benar bahwa perangainya Tiepuleng sangat keras. Ia tidak suka dirinya dihina, ilmu golok warisan keluarganya, juga merupakan ilmu golok sangat ganas. Apalagi ia justru dalam perjalanan menuju ke kota yang ciu. Ken Paksin semakin berpikir semakin pasti anggapannya bahwa perempuan itu pasti adalah Tiepuleng. Ia ingin segera menyeberangi sungai untuk mencarinya dan menyampaikan kabar itu supaya ia berlaku waspada. Sementara itu match laki-laki berewokan itu tiba-tiba ditujukan kepadanya, kemudian berkata, siapakah bocah ini? Ken Paksin dengan tenang menjawab, aku adalah orang yang kebetulan lewat di sini, karena tidak bisa menyeberang, hingga meneduh di sini, laki-laki pendek kecil yang mengajak ia duduk tadi lalu berkata, kepandaian saudara kecil ini hebat sekali karena aku lihat sekujur badannya basah kuyuk. Maka aku ajak dia duduk di sini. Kubuk ini dibangun untuk keperluan orang banyak, siapa saja boleh datang meneduh. Aku tidak perlu menanyakan soal lainnya. Bocah, kau jangan banyak pikiran yang bukan-bukan, berkata laki-laki berewokan itu. Baik, terima kasih kalian mengizinkan aku berteduh di sini, berkata Ken Paksin hambar. Seng Toako itu dengan metuah tidak berkesip mengawasi kuda Ken Paksin. Seorang yang datang bersama Toako itu agaknya mengerti maksud pemimpinnya itu, maka lalu berkata sambil tertawa. Bocah, kepandaianmu bagus atau tidak? Aku tidak tahu, tetapi kuda tungganganmu ini benar-benar bagus sekali. Sehabis berkata orang itu lalu menghampiri kuda Ken Paksin dan mengelus-elusnya. Apa mau dikata, kuda itu binal sekali. Ia tidak suka dielus-elus oleh orang lain, hingga menendang dengan kakinya. Laki-laki itu menyingkir seraya berkata, kuda ini masih binal, barangkali hanya Toako kita yang mampu menjinakannya. Ken Paksin lalu menghampiri dan berkata, kau jangan mengganggunya lagi. Kuda ini hanya mengenal majikannya saja. Benar. Aku ingin coba untuk menukar majikannya. Kau bocah berjalan dengan menunggang seekor kuda yang begini bagus, barangkali bisa membawa bahaya bagi dirimu. Apakah kau tidak takut ada orang yang akan merampasnya? Dengan terus terang aku bersedia memberikan uang untuk membeli kudamu ini. Sebetulnya adalah untuk kebaikan bagi dirimu. Terima kasih atas kebaikanmu. Meskipun aku tidak mempunyai kepandayan apa-apa, juga bukan satu jago, tetapi jika ada orang yang akan merampas kudaku ini, boleh saja coba-coba. Wajah laki-laki itu berubah, kemudian berkata, aku dengar kau mempunyai kepandayan yang lumayan, baiklah aku mencobanya. Mari, liatkah sanggup menerima berapa jurus seranganku? Seng to aku ini mengerutkan keningnya, agaknya hendak melarang, tetapi akhirnya tidak berkata apa-apa. Kiranya laki-laki itu adalah pembantunya nomor dua. Ia pandai ilmu silat yang dinamakan Ingo Hengkoan, tetapi dalam pertandingan dengan Ken Paksin itu, setiap serangannya dapat dilakukan dengan mudah oleh Ken Paksin, maka ia membiarkan mereka bertanding. Ken Paksin yang semula terus mengalah, tetapi laki-laki itu sungguh tidak tahu diri, maka akhirnya ia naik darah dan mengeluarkan ilmu serangannya yang meniru gerak-gerik binatang terbang, ditambah dengan pelajaran menangkap tangan lawan yang didapat dari Tiesui untuk balas menyerang. Laki-laki itu masih melakukan serangannya mengarah dua ketiak Ken Paksin. Karena Ken Paksin mengenali ilmu silat itu, maka dapat mengelakannya dengan mudah, bahkan tangannya dengan cepat menampar muka laki-laki itu. Laki-laki itu meski berhasil mengelakan tamparannya, tetapi mukanya dirasakan panas oleh sambaran anginnya. Hingga ia menjadi gusar dan menyerang semakin hebat. Ken Paksin juga tidak berani memandang ringan, dengan gerak tipunya yang lunak ia menyingkirkan serangannya orang itu. Tangan kirinya diam-diam menotok jalan darahnya. Laki-laki itu ternyata dapat melihat gelagat tidak baik, cepat-cepat merubah gerakannya. Tepat pada saat itu tiba-tiba terdengar suara yang masih mengandung suara anak-anak, seorang tua menghina satu bocah sungguh tidak tahu malu. Kiranya selama pertandingan berlangsung, di situ datang lagi anak muda, yang agak muda anampaknya baru berusia 6 atau 17 tahun. Perayawakannya kurus sekali, wajahnya cukup bersih. Kalau ia tidak berdandan sebagai satu laki-laki gagah, dari mukanya mirip seorang wanita. Ucapan tadi keluar dari mulutnya. Yang agak tua usianya kira-kira 20 tahun, badannya tegap dan gagah. Setelah melihat sejenak ia berkata, Sam Tue, kau jangan mencari urusan. Kepandaian orang itu jauh lebih tinggi daripadamu. Benar. Orang tua itu nampaknya tidak sanggup melawan pemuda itu, hingga tidak perlu aku turut campur tangan. Orang-orang yang berada dalam gubuk itu sebetulnya sedang mencurahkan perhatian mereka kepada Ken Paksin yang sedang berkelahi dengan kawannya itu, maka terhadap kedatangan kedua pemuda itu mereka tidak mau peduli. Tetapi setelah mendengar pembicaraan mereka, lalu diperhatikannya. Saat itu meski hujan angin sudah berhenti, tetapi tanah dalam gubuk itu masih becek dan licin karena tersiram air hujan. Walaupun kekuatan tenaga Ken Paksin tidak seimbang dengan lawannya, tetapi ia mempunyai kepandaian meringankan tubuh yang sudah mahir sekali. Apalagi ia sudah pernah belajar ilmu pertempuran jarak dekat dan ilmu menangkis tangan lawan. Bertempur di tempat yang becek dan licin itu malah menguntungkan dirinya. Dalam suatu kesempatan, lawannya menggunakan gerak tipu harimau hitam menerkam hulu hati, kepalan tangannya yang besar menyerang dada Ken Paksin, agaknya ingin sekaligus menjatuhkan dirinya. Melihat datangnya serangan yang amat dasyat Ken Paksin merubah kepalan tangan kirinya menjadi serangan telapak tangan, ia memutar balik ke dalam, lengan tangan kanan menyikut, dengan satu gerakan yang manusia mengelakkan serangan lawannya. Karena lengan tangan lawannya tertindih oleh sikutnya, tidak dapat mengeluarkan tenaga. Selagi hendak ditarik kembali, serangan tangan Ken Paksin yang kiri itu sudah sampai, mengarah jalan darah Tai Yang Hiat. Karena jalan darah itu merupakan jalan darah sangat penting dalam anggota badan manusia, sudah tentu lawannya itu tidak memberikan kesempatan padanya untuk mencapai maksudnya. Namun demikian, saat itu ia sudah berada dalam manca-man tangkapan tangan Ken Paksin. Untuk menghindarkan kedua-duanya sudah tentu tidak mungkin, maka akhirnya ia miringkan kepalanya, jangan sampai terkena serangan Ken Paksin. Ken Paksin yang sudah berada di atas angin, namun tidak mau melukai musuhnya, maka ia merubah kepalanya menjadi satu dorongan dengan telapakan tangan, mendorong kundaknya sambil membentak, pergilah. Meski dorongannya itu tidak menggunakan sepenuh tenaga, tetapi badan lawannya itu sudah kehilangan seimbangan, sehingga jatuh roboh terjengkang di tanah yang becek itu. Pemuda berwajah putih bersih itu tertawa terbahak-bahak ketika menyaksikan keadaan orang itu katanya sambil tertawa. Orang besar menghina anak kecil, akhirnya kehilangan muka. Ken Paksin tidak mau menurunkan tangan kejam. Hal itu dapat diketahui oleh Toako itu, tetapi karena orang-orang itu biasanya memang suka berlaku sewenang-wenang, lagi pula kejam dan buas perangainya, setelah dibanting secara demikian, lalu menjadi marah. Apalagi setelah diejek oleh pemuda itu, ia segera melompat bangun, sambil menggeram hebat. Kini ia menerjang pemuda bersih itu. Karena ia tahu bukan tandingan Ken Paksin maka ia tidak berani balas menyerangnya, sebaliknya hendak menimpahkan amarahnya kepada pemuda itu. Seng Toako hendak mencegah, tetapi sudah terlambat. Tiba-tiba terdengar suara beleduk yang amat nyaring, tetapi yang terpukul bukannya pemuda bermuka putih bersih itu, melainkan si penyerangnya, ialah lelaki tegap gemuk itu. Kali ini lebih hebat, sehingga ia tidak dapat bangun dan perlu dibimbing oleh kawannya. Pemuda yang usianya agak tuaan itu sejak tadi diam saja, saat itu ia baru membuka mulut mengeluarkan caciannya. Kau manusia tidak tahu diri ini benar-benar sangat kurang ajar. Akulah yang memukul kau. Kalau tidak senang, boleh kita berdua main-main lagi beberapa jurus. Yang lebih muda usianya itu lalu berkata sambil tertawa. Koko, kau seharusnya memberikan kepadaku yang memberi hajaran kepadanya. Kiranya pemuda yang lebih tua usia itu tadi sudah menggunakan gerakannya yang cepat luar biasa, sudah berhasil mematahkan pergelangan tangan orang itu dan kemudian dipukulnya sehingga jatuh. Tetapi gerakannya itu terlalu cepat sekali, sebagian besar orang-orang dari golongan orang-orang jahat itu masih belum melihat dengan tegas. Kalau bukan pemuda itu sendiri yang mengaku, orang-orang itu masih belum tahu kalau seng kakak atau seng adik yang memukulnya. Laki-laki itu dalam golongan kawanan berandal itu termasuk orang kuat yang menduduki kursi keempat. Tetapi kini nyatanya sudah dipukul jatuh oleh pemuda itu, hanya dalam sekejap mati saja, sedangkan kawanan berandal itu tidak tahu dengan care bagaimana dipukulnya, maka seketika itu mereka pada tertegun. Seng To Ako itu dalam hati mengerti, anak buahnya itu sebab dijatuhkan oleh kain peksin sehingga matanya sudah gelap, dengan sendirinya memberikan kesempatan baik bagi pemuda itu. Namun demikian, pemuda itu dapat merobohkan anak buahnya yang mendapat tempat nomor empat dalam golongannya dengan sangat mudah, kepandaiannya juga tidak boleh dipandang ringan. Karena ia sendiri sebagai pemimpin atau ketua dalam golongan itu, kalau melayani segala anak-anak sekalipun bisa merebut kemenangan, tetapi juga akan membuat tertawaan orang banyak. Namun demikian, ia juga tidak akan membiarkan anak-anak itu terlalu mangkak. Seng To Ako itu lalu tertawa terbahak-bahak kemudian berkata, Kalau tidak berkelahi, niscaya tidak saling kenal. Lo sem bangun, lekas minta maaf, kepada saudara-saudara kecil itu, mari kita bersahabat. Tetapi karena orang itu tangannya patah, sehingga tidak bisa bangun. Seng To Ako itu setindak demi setindak berjalan menghampiri tanah yang becek itu, yang diinjak olehnya, ternyata tidak meninggalkan bekas kakinya. Keruan saja hal tersebut mengejutkan Kain Paksin dan kedua pemuda itu. Laki-laki yang terjatuh di tanah itu sekujur badannya penuh kotoran lumpur tanah. To Ako itu agaknya takut tangannya kotor, ia hanya menggunakan dua jari tangannya untuk mengait badan laki-laki yang besar itu. Dari perbuatannya itu menandakan bahwa To Ako itu mempunyai kekuatan tenaga dalam yang sudah sempurna. Setelah laki-laki itu disembuhkan tangannya yang patah, di bawah perintah To Ako-nya, dengan menindas perasaan malunya, terpaksa minta maaf kepada tiga pemuda itu. Melihat musuhnya sudah minta maaf, kemarahan Kain Pekrin lalu reda. Seng To Ako itu menyelahkan tiga pemuda itu duduk di dekat perapian lagi, sementara itu ia akan tidur lebih dulu. Sebagai dari satu golongan, sudah tentu ia mengerti peraturan dunia Kang O, maka ia tidak menanyakan asal-usul ketiga pemuda itu. Waktu itu sudah jam tiga malam, orang-orang itu mengadakan penjagaan dengan bergiliran, yang lainnya lalu pergi tidur. Dua pemuda itu duduk bersama dengan Kain Peksin. Pemuda yang usianya agak muda itu menanya kepada Kain Peksin. To Ako ini, kepandainya bagus sekali, siapakah namamu yang mulia? Kepandain yang tidak berarti ini, sebetulnya sangat memalukan saja. Aku orang Siong, jawabnya Kain Peksin yang tidak mau memberitahukan nama aslinya, ia menggunakan si ibunya. Pemuda itu terkejut, kau Siong. Hem, gerak tipu ilmu silatmu yang meniru gaya binatang terbang ini. Karena Seng kakak menyentuh, pemuda itu maka tiba-tiba bungkam, sebaliknya dengan pandangan mati heran mengawasi Kain Peksin. Di waktu masih anak-anak aku belajar ilmu silat ini, aku juga tidak tahu apa namanya. Saudara berdua dari keluarga siapa berkata Kain Peksin. Seng to Ako yang tadi sudah tidur mendengkur, saat itu tiba-tiba membalikan badannya, dan bangun tidur lagi. Perbuatan itu menimbulkan kecurigaan Kain Peksin, apakah ia pura-pura tidur dan mencuri dengar pembicaraan mereka? Sebab gerak tipu serangan tangan yang meniru gerakan dan gaya burung terbang itu, adalah kepandayan keturunan keluarga Kain. Apabila orang itu itu merupakan ahli yang banyak pengetahuan dari rimba persilatan, pasti mengetahui bahwa ia adalah keturunan dari keluarga Kain. Ia juga terkejut bahwa pemuda yang usianya masih muda ini ternyata dapat mengenali gerak tipu serangannya itu. Namun demikian, terhadap dua pemuda itu ia tidak menduga jelek, sebab dua pemuda itu tadi pernah membantu dirinya hanya sekedar untuk membela keadilan. Apalagi mereka nampaknya juga tidak mirip dengan orang-orang yang licik, terutama yang usianya lebih muda, masih belum lenyap sifat kekanak-kanakannya. Apa yang harus dijaga, ialah rombongan orang-orang yang macamnya seperti kawanan bajak laut itu. Setelah ia mengetahui bahwa Toako yang menjadi pemimpin rombongan itu ternyata pura-pura tidur, tetapi nyatanya sedang mencuri dengar pembicaraan orang. Tetapi kemudian ia berpikir, aku dengan ia tidak ada permusuhan apa-apa, meskipun tadi aku berkelahi dengan anak buahnya, tetapi ia sudah menghabiskan perkelahian itu. Sekalipun ia mengetahui asal-usulku, kiranya akan juga tidak menyulitkan diriku. Walaupun hatinya merasa tidak tenang, tetapi karena harus menjaga tata tertib, ia juga menanyakan si dua pemuda itu. Pemuda yang berusianya agak lebih tua lalu menjawab, kita orang keluarga si Hei-e. Kita berdua saudara, ingin mencari famili di kota yang ciu. Aku bernama Hei-e-chun dan adikku ini bernama Hei-e-chiu. Hati Ken Pek Sin heran, karena nama itu agaknya sangat istimewa. Pemuda yang agak muda itu segera berkata sambil tertawa, Kau si Ong, dan kita si Hei-e. Kau hendak kemana? Ken Pek Sin terkejut. Ia merasa bahwa pertanyaannya itu agak aneh, tiba-tiba ia seperti tersadar, pikirannya, aku menggunakan si ibuku. Apakah sudah diketahui oleh mereka? Pemuda ini agaknya mengisiki aku bahwa mereka juga memakai si ibunya. Tetapi mengapa mereka harus mengisiki aku? Ken Pek Sin tidak dapat menduga apa maksudnya, maka lalu berkata, aku juga hendak pergi ke Yang Ciu. Kalau begitu, kita boleh jalan sama-sama, berkata si Hei-e-chiu. Ong To'ako ini baru saja habis berkelahi, tentunya sudah lelah. Biarlah ia tidur dulu, berkata Seng Kakak. Baiklah, Ong To'ako, kita juga tidur bergiliran. Nampaknya dua saudara ini juga waspada terhadap mereka. Satu malam itu dilewatkan tanpa ada kejadian apa-apa lagi. Besok harinya, pagi-pagi sekali mereka sudah bangun, pagi itu udara cerah. Ken Pek Sin bersama rombongan orang-orang itu ketika tiba di tepi sungai, di situ sudah terdapat banyak perahu besar dan kecil yang mencari muatan. Tukang-tukang perahu berdiri di bagian atas setiap perahu. Ketika melihat kedatangan rombongan itu, semua memberi hormat kepada Seng To'ako itu menurut peraturan terhadap pangcunya atau pemimpinnya. Ken Pek Sin baru tahu bahwa semua perahu itu ternyata adalah kepunyaan orang itu. Dua pemuda itu jalan bersama dengan Ken Pek Sin, tidak lama berkata kepada mereka, Mari kita mencari lain perahu. Perkataan itu di ucapkan sangat perlahan, tetapi ternyata dapat didengar oleh pemimpin kawanan tukang perahu itu, lalu berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Sungai di daerah sekitar ini sudah menjadi daerah kekuasaan kita, kau hendak mencari lain perahu juga tidak bisa mendapatkannya. Kita satu sama lain sudah kenal, juga boleh dikatakan sudah menjadi sahabat, kau tidak perlu merendah, naiklah di atas perahuku. Karena Ken Pek Sin menganggap apabila pemimpin itu hendak mencelakakan dirinya, dengan jumlah orang mereka yang lebih banyak tentunya sudah bertindak. Lagi pula karena sudah tidak ada jalan lain, maka terpaksa menerima tawarannya. Dua pemuda itu saling berpandangan sejenak, si kakak lalu berkata, Baik, terima kasih atas kebaikan Pangcu, kita juga tidak berlaku merendah lagi. Sebetulnya Pangcu itu tadi berbicara dengan Ken Pek Sin dan belum mengajak mereka. Dalam keadaan demikian, sudah tentu ia tidak dapat menolak dua pemuda itu. Sambil tertawa terbahak-bahak dan tidak menunjukkan sikap sesuatu, Pangcu itu berkata, Bagus, aku paling senang orang-orang bersifat pulos, mari semua naik di atas perahuku. Namun dalam hatinya diam-diam berpikir, ini adalah kalian sendiri yang mencari mampus, jangan kalian menyesalkan diriku. Mereka numpang perahunya Pangcu itu, yang jauh lebih besar daripada perahu lainnya. Kuda Ken Pek Sin ditambatkan di bagian belakang dengan kuda Pangcu, di bagian depan untuk tempat orang. Perahu itu kecuali Ken Pek Sin dan dua pemuda itu, masih ada Pangcu bersama lima-enam anak buahnya. Laki-laki yang tadi malam berkelahi dengan Ken Pek Sin juga ada di situ. Udara baik, tetapi di permukaan sungai ada angin, ombak juga cukup besar. Ketika perahu itu berada di tengah sungai, Pangcu itu tiba-tiba berkata kepada dua saudara itu, apakah kalian pandai berenang? Kalau pandai mau apa dan kalau tidak bagaimana jawabnya pemuda yang usianya lebih tua dengan sikap keren. Tidak apa-apa, hanya iseng-iseng menanya saja. Karena pada umumnya berjalan di atas air lebih berbahaya daripada di daratan. Kalau pandai berenang setidak-tidaknya ada lebih baik daripada tidak bisa jawab Pangcu itu sambil tertawa. Ken Pek Sin merasa gelagat tidak baik, tetapi sebelum ia dapat memikirkan, Pangcu itu sudah bertanya kepadanya. Kita toh sudah bersahabat, siapakah namamu? Rasanya sudah boleh memberitahukan terus terang, Aku Si Ong, bukankah tadi malam aku juga beritahukan kepada kedua saudara ini? Jawab Ken Pek Sin. Pangcu itu tiba-tiba tertawa tergelak-gelak, kemudian berkata, Saudara kecil, kau tidak cukup bersahabat di hadapan orang yang benar. Perlu apa harus membohong? Bukankah ayahmu adalah Ken Goan Siu, betul tidak? Ken Pek Sin memang sudah menduga bahwa Pangcu itu pasti sudah mengenali dirinya, maka ia juga menjawab terus terang. Betul, tetapi aku memakai si kakek luarku itu toh bukan berarti satu pelanggaran bukan? Kau suka menggunakan si apa saja, ini adalah urusanmu sendiri, tidak ada hubungannya denganku. Akan tetapi tahukah siapa aku ini? Tidak tahu, bolehkah aku menumpang tanya nama besarmu? Aku bernama Soat Tiat San, ini adalah adikku yang kedua Siu Gou, dan ini adalah adikku yang ketiga, Pau Tai. Semua ini kalian tadi malam sudah pernah melihatnya. Pau Tai adalah laki-laki yang semalam berkelahi dengan Ken Pek Sin. Ketika Soat Tiat San memperkenalkan namanya sendiri, dua saudara Hei E itu saling melirik tetapi tidak berkata apa-apa. Ken Pek Sin segera mengangkat tangan memberi hormat seraya berkata, Sungguh beruntung aku bisa bertemu dengan Pangcu. Entah Pangcu ada keperluan apa dengan diriku? Kita sebagai orang yang suka berterus terang tidak suka melakukan perbuatan yang gelap, aku justru ada satu persoalan yang ingin ku bicarakan terus terang denganmu. Hi, hi, sekarang kau sudah tahu namaku, tahukah asal usulku? Sikap Pangcu ini sangat sombong, seolah-olah nama besarnya itu harus diketahui oleh semua orang di dalam dunia. Ken Pek Sin sangat mendongkol, maka menjawabnya dengan suara hambar. Maaf pengetahuanku yang masih sangat dangkal, aku baru pertama kali ini mendengar nama besar Pangcu. Soal Pangcu sebetulnya pernah melakukan perbuatan apa di dunia Kang Ou, sedikitpun aku tidak tahu. Soa Tiat San kembali tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, Kalau begitu aku sebutkan satu nama seorang lagi, kau pasti tahu siapa. Tau Goan yang mempunyai nama julukan Tangan Perisai Besi. Karena orang Shisoa itu menyebutkan nama musuh besarnya, maka wajah Ken Pek Sin seketika itu lalu berubah, ia lalu berkata, Tau Goan sekalipun sudah dibakar menjadi abu aku juga masih mengenali. Numpang tanya, apakah hubungannya Soa Pangcu dengan Tau Goan? Tau Goan adalah saudara angkatku. Kujelaskan lagi aku adalah menjadi Tau Aku dari orang-orang ini, dan Tau Goan adalah Tau Akoku. Ha, 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 saudara kecil, mengapa sikapmu agak tidak beres? Ken Pek Sin tiba-tiba berbangkit dan berkata, Baiklah, mari kita bicara terus terang, orang Shitoo itu adalah musuh besarku yang membunuh mati ayah bundaku. Soa Pangcu kau hendak terbuat apa terhadap diriku? Inilah justru urusan yang hendak ku bicarakan denganmu. Kau sesungguhnya menyulitkan kedudukanku. Kalau aku melepaskan kau, aku merasa tak enak terhadap Toa Koku, dan kalau aku tangkap kau serta kuantarkan kepadanya, ini berarti mencelakakan dirimu. Sekarang begini saja, kau sendiri melompat ke dalam sungai, kau pertaruhkan keuntunganmu. Siapa tahu kau akan bertemu orang yang bisa menolong dirimu. Aku akan ambil kudamu untuk ku persembahkan pada Toa Koku, dengan demikian berarti aku sudah menyelesaikan tugasku. Sementara kalian berdua, ia maksudkan dua saudara si he he, maaf, karena kalian bersama-sama dengan dia, juga mendapat perlakuan yang sama. Ia mengucapkan perkataan itu dengan tenang dan senaknya saja, seolah-olah tindakannya yang memaksa orang terjun ke dalam sungai itu baginya merupakan persoalan biasa. Ken Paksin gusar, ia berkata, baik, kalau kau mempunyai kepandayan silahkan kau bertindak. Ah, aku sebetulnya tak ingin mendapat nama-nama busuk karena menghina satu bocah, akan tetapi kalau kau mendesak aku bertindak, aku juga tak bisa berbuat lain. Ia berlagak seperti terpaksa melakukan tindakannya, sehabis mengucapkan demikian, tangannya lalu mendorong Ken Paksin. Ken Paksin mahir ilmu menangkap tangan orang, ketika menyaksikan Soat Tiat San mendorong dirinya, ia lalu membentak, bagus, bagus tangan kanannya memutar, dan tangan kirinya bergerak menyambar pergelangan tangan lawannya. Dengan kera itu pula semalam ia pernah mematahkan tangan Pao Tai. Tetapi Soat Tiat San tidak boleh dibandingkan dengan Pao Tai, meskipun caranya ada sama tetapi tidak berguna sama sekali. Ketika jari tangannya mencekal pergelangan tangan Soat Tiat San, pangcu itu menggerakkan lengan tangannya, dan tangan itu seketika berubah bagaikan besi kerasnya. Jangan kata Ken Paksin tak sanggup mematahkan, bahkan lima jarinya dirasakan sakit. Kalau bukan karena sudah cukup sempurna kekuatan tenaga dalamnya, jari tangannya sendiri mungkin sudah patah lebih dulu. Di lain pihak tangan kiri Soat Tiat San sudah menyerang dirinya, Ken Paksin terpaksa menangkis hendak memunahkan serangan lawannya. Tak disangka tangan Soat Tiat San seolah-olah mengandung hawa pergisap, tangan Ken Paksin dibuatnya tidak berdaya. Sambil membentak, turun Soat Tiat San mendorong tubuh Ken Paksin ke dalam sungai. Ken Paksin mundur dua langkah, ia juga memasang kuda-kuda dengan kekuatan tenaga sepenuhnya. Saat itu perahu bergoncang keras, kiranya Ken Paksin menggunakan ilmu memberatkan tubuh untuk mempertahankan diri, sehingga papan perahu yang diinjaknya melesak ke dalam, untung papan itu sangat tebal, sehingga tidak sampai pecah. Tangan Ken Paksin yang mencekam satu tangan Soat Tiat San tetap tidak berani melepaskannya sementara tangan yang lain digunakan untuk menyambut serangan pangcu itu, sehingga hampir seluruh kekuatannya dikerahkan untuk memperhatikan dirinya. Meskipun tidak sampai terdorong dan tercebur dalam sungai, tetapi keadaannya juga sangat berbahaya. Sewaktu Soat Tiat San bertempur dengan Ken Paksin, Siu Gou dan Pao Tai terus mengawasi dua saudara itu. Pao Tai tiba-tiba tertawa cengar-cengir, kemudian berkata kepada pemuda yang usianya lebih muda dengan suara perlahan. Kalau kau suka menurut aku, aku boleh memohonkan ampun bagaimu. Jikalau tidak, aku terpaksa akan menceburkan kau ke dalam sungai untuk umpan makanan ikan. Kiranya Pao Tai adalah seorang yang gemar pipi licin, ia sudah dapat melihat bahwa pemuda yang berparas putih bersih ini adalah seorang gadis. Gadis itu setelah dibuka rahasianya oleh Pao Tai, ia merasa malu dan gusar. Dengan satu gerakan yang cepat luar biasa, tangannya sudah menampar muka Pao Tai. Pao Tai segera menjadi kalap, sambil berseru, Budak hina, kau tidak tahu diri lalu membentang kedua tangannya, dengan mengandalkan tenaganya yang besar, ia hendak menubruk dan memondong tubuh gadis itu. Kakak gadis itu segera bertindak mengeluarkan serangannya, tetapi Siu Go yang merupakan orang kedua dalam kawanan bajak laut itu, dengan satu gerakan tangan, sudah menyanggah kepalan tangan pemuda itu. Gerakannya itu dapat digunakan untuk menahan serangan lawannya, tetapi juga dapat digunakan untuk menyerang dengan meminjam kekuatan tangan lawannya. Tak disangka kepalan tangan pemuda itu mengandung kekuatan sangat hebat. Ketika tangan Siu Go kebentur dengan kepalannya, hanya mampu memusnahkan sedikit kekuatannya, sebaliknya ia sendiri yang terdorong mundur dua langkah. Serangan pemuda itu dilanjutkan untuk menyerang belakang pinggang Pao Tai, Oleh karena kepandayan Pao Tai tidak setinggi Siu Go, maka serangan itu mengenakan dengan telak dan Pao Tai jatuh terjengkang. Setelah menjatuhkan Pao Tai, pemuda itu tidak memperdulikan lagi, sebaliknya melanjutkan serangannya kepada Soa Tiat San, dengan alis berdiri ia berkata dengan suara keras. Orang si Soa, apakah kau juga tahu bahwa siapa aku ini? Soa Tiat San tadi malam sudah tahu kepandayannya pemuda itu yang masih di atas kepandayan Kain Pek Sin, maka ia segera lepaskan Kain Pek Sin dan menangkis serangan pemuda itu. Tatkala dua tangan beradu, pemuda itu mundur dua langkah, Soa Tiat San juga bergoyang-goyang, sehingga diam-diam memuji, kemudian ia bertanya, Bagus kepandayanmu, kau anak siapa? Pemuda itu melototkan matanya, ia berkata dengan suara lantang. Soa Tiat San, apakah kau masih ingat peristiwa di kota Hoai yang 15 tahun bersolang? Kala itu siapakah yang kau serang dengan kera menggelap? Oh, apakah kau anaknya Lam Chee In, yang hendak menuntut balas ayahmu? Betul, hari ini kita sudah berjumpa di sini, aku Lam Chee In justru hendak menuntut balas dendam ayahku. Kiranya ayah Lam Chee In, 15 tahun berselang waktu membantu kerajaan Tong Tiatia menjaga kota Hoai yang. Dalam pertempuran itu ia berhadapan dengan Yobok Lao, dan waktu itu Soa Tiat San yang menjadi murid termuda Yobok Lao, telah membantu gurunya, tetapi karena kepandainya belum cukup tinggi maka ia menggunakan anak panah menyerang Lam Chee In dari belakang. Meskipun kematian Lam Chee In tidak sanggup melawan musuhnya yang jumlahnya lebih besar, tetapi serangan anak panah yang menggelap ini juga merupakan satu sebab sehingga ia tidak dapat meloloskan diri. Beberapa tahun kemudian, Yobok Lao dibunuh oleh Tiat Molek, karena Soa Tiat San adalah murid terakhir Yobok Lao, yang ketika itu belum keluar pintu. Setelah gurunya meninggal, kita pelajaran ilmu silat gurunya, lalu dibawa kabur. Sepuluh tahun lebih ia menyembunyikan diri sehingga berhasil memperoleh ilmu kepandain suhunya yang paling ampuh, yang dinamakan serangan tangan mencabut nyawa dalam tujuh langkah. Dengan kepandain yang ampuh itulah ia menggunakan sebagai modal untuk berkelana di kalangan Kang Ong. Tetapi karena ia masih khawatir belum mampu menandingi Tiat Molek, maka ia tidak berani menginjakan kaki di daerah utara, sebaliknya membangun perkumpulan bajak laut di daerah sungai Tiangkeng. Asal usul orang Shisoa itu mirip dengan Tau Goan. Dua orang itu merupakan orang kuat dalam golongan hitam, maka akhirnya mengangkat saudara. Tiat San angkat Tau Goan sebagai Toako, ia bercita-cita hendak mendirikan kekuatan di daerah selatan untuk melawan kekuatan Tiat Molek. Perjalanan Lam Chan Lui kali ini adalah ingin mencari kakaknya, Lam Hei Lui. Sejak masih anak-anak Lam Chan Lui sudah mendengar cerita dari ibunya tentang diri ayahnya, maka nama Soat Tiat San itu teringat betul dalam otaknya. Ketika Soat Tiat San memperkenalkan namanya, ia segera mengetahui bahwa ia adalah musuh yang dulu melukai ayahnya. Lam Chan Lui meskipun mulutnya berbicara, akan tetapi serangannya berjalan terus. Soat Tiat San yang melayani dua lawan, nampaknya sangat repot. Siu Go yang menyaksikan itu segera mencabut goloknya seraya berkata, Bocah, sungguh besar keberanianmu, kau berani menuntut balas kepada Pang Chu, apakah kau bosan bidu? Ia segera menyerang Lam Chan Lui dengan goloknya. Lam Chan Lui memperdengarkan suara dingin, segera balikan badannya, juga menghunus golok pusakanya. Ketika dua senjata itu saling beradu lalu menimbulkan lelatu api. Siu Go yang melatih ilmu keras, tenaganya sangat besar, tetapi dalam mengadu tenaga itu ternyata ia tidak berhasil menarik keuntungan. Ketika dua senjata beradu bahkan goloknya sendirilah yang gompal sehingga diam-diam merasa terkejut. Sementara itu Lam Chan Lui sudah balas menyerang, dengan hebatnya. Meskipun Siu Go menggunakan gerak tipu-tipu anehnya namun juga tidak berhasil dan goloknya gompal lagi, sedangkan ujung golok Lam Chan Lui hendak menembusi dadanya. Akan tetapi soat tiatsan yang selalu memasang metu dan telinga, ketika mengetahui saudaranya dalam keadaan bahaya, segera melancarkan serangan, yang memaksa Lam Chan Lui harus menyingkir, sehingga dengan demikian jiwa Siu Go terbebas dari ancaman maut. Ken Pek Sin menggunakan kesempatan itu juga sudah menghunus pedangnya dan menikam dada musuhnya. Soat tiatsan yang mahir ilmu serangan tangan kosong masih tetap tidak menggunakan senjata apa-apa. Sekaligus Ken Pek Sin menyerang tiga jurus dengan sembilan perubahannya ilmu pedangnya yang mendapat warisan ayah bundanya, tidaklah heran kalau setiap serangannya sangat hebat sekali. Tetapi ilmu serangan tangan Soat tiatsan ternyata lebih hebat lagi. Dalam waktu yang amat singkat, ia juga sudah merubah serangannya sampai tujuh kali untuk memunahkan serangan Ken Pek Sin. Dengan demikian pertempuran itu telah berubah menjadi dua pemuda itu berhadapan dengan dua lawan. Meskipun kepandaian Siu Go masih belum dapat dibandingkan dengan kepandaian dua pemuda itu, tetapi selisihnya juga tidak jauh. Di lain pihak Lem Chiu Lui kini sudah terkurung oleh kawanan bajak laut yang dipimpin oleh Poat Tai. Karena kepandaian beberapa bajak laut itu juga cukup tinggi maka meskipun Lem Chiu Lui sudah menggunakan pedangnya yang gesit dan gerakan badannya yang lincah, namun masih belum berhasil melepaskan diri dari kepungan. Perau itu meski cukup luas, tetapi biar bagaimana ruangannya sangat terbatas, tidak dapat dibandingkan dengan tanah lapang. Lem Chan Lui ia ingin membantu adiknya, selalu terhalang oleh musuhnya sendiri. Karena jumlah orang pihak Soa Tiat San ada lebih banyak, maka kalau pertempuran itu berlangsung terus, sudah tentu di pihaknya tiga orang pemuda itu yang akan dirugikan. Akan tetapi apabila pertempuran tidak lekas selesai, perahu itu mungkin juga bisa terbalik. Tiga orang pemuda itu semuanya tidak pandai berenang, bertempur dalam keadaan terombang ambing di atas perahu. Perutnya seperti dikocok terutama Lem Chiu Lui, hampir saja muntah. Selagi mereka dalam keadaan bahaya, jauh di permukaan air sungai tiba-tiba tertampak sebuah perahu kecil, yang sedang datang ke arah mereka dengan lajunya. Di atas perahu itu ada berdiri seorang yang romannya sangat aneh. Orang itu kepalanya besar, tetapi tubuhnya pendek tidak cukup lima kaki tingginya. Usianya kira-kira sudah empat atau lima puluh tahunan, tetapi mukanya seperti anak-anak. Dalam dunia, orang yang serupa itu hanya seorang saja. Soa Tiat San yang selalu memasang metu dan telinga ketika melihat kedatangan perahu kecil dan orang yang berdiri dalam perahu yang bentuknya aneh itu, segera terperanjat. Diam-diam hatinya berpikir, mengapa aku harus berjumpa dengan iblis ini? Semoga ia tidak menyulitkan aku. Sebelum lenyap pikirannya, sudah terdengar suara orang aneh itu yang berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Pertempuran di darat sudah banyak yang kulihat, tetapi pertempuran di atas air aku belum pernah mencoba. Hi, hi, boleh juga rasanya ini. Hi, kalian ini siapa? Mengapa harus berkelahi di atas perahu? Lam Chan Lui sangat girang, ia buru-buru memanggil dengan suara nyaring. Hong Hong Chiang Poe, inilah aku, Lam Chan Lui. Ke Toa Koku juga ada di sini. Ayah Ken Toa Koku adalah Ken Goan Siu Tai Hiap. Kita dikepung oleh bajak laut. Kepala bajak laut adalah Soa Tiat San yang dahulu melukai ayahku secara menggelap. Kiranya orang aneh itu bukan lain daripada Hong Hong Jiye. Ia dengan keluarga Lam sudah mempunyai hubungan dua turunan. Di waktu anak-anak, Lam Chan Lui sudah kenal baik dengannya. Hong Hong Jiye adalah seorang yang paling suka mencari onar terutama suka sekali mempermainkan orang-orang jahat yang suka berlaku sewenang-wenang. Biasanya ia suka mencari urusan saja. Ia belum pernah berkelahi di atas air, maka ketika menampak di atas perahu besar ada orang bertempur, ia sudah ingin mencobanya, dan kini setelah mendengar keterangan Lam Chan Lui sudah tentu ia akan campur tangan. Sambil tertawa terbahak-bahak Hong Hong Jiye menyaut. Sia Olem, jangan khawatir, aku segera datang. Ha, ha, aku kira siapa, kiranya adalah muridnya si bangsat tua Yobok Lao. Dulu aku pernah bertempur sebentar dengan bangsat tua itu, aku belum merasa puas, ia sudah kabur. Sayang kemudian dibunuh oleh Tiat Molek. Kalau tidak aku masih ingin mengajak dia bertempur lagi. Hi, hi, kabarnya kau sudah berhasil mewarisi kepandayan suhumu, maka pertempuran yang belum habis itu, sekarang kau boleh mewakili suhumu yang selanjutnya. Soal Tiat San meskipun belum pernah bertemu muka dengan Hong Hong Jiye, tetapi tentang pertempuran Hong Hong Jiye dengan suhunya ia juga sudah mengetahuinya pertempuran itu meskipun belum selesai. Sebetulnya adalah suhunya yang berada di pihak yang kalah. Pikir saja gurunya sendiri dulu sudah takut bertemu lagi dengan Hong Hong Jiye, bagaimana sekarang ia berani menghadapi? Saat itu perahu kecil Hong Hong Jiye itu sudah terpisah tidak jauh dengan perahu besar Soal Tiat San Hong Hong Jiye yang ilmu meringankan tubuhnya sudah mencapai taraf tertinggi, jikalau perahunya terpisah dekat, ia pasti biasa melompat ke atas perahu besar. Apalagi sekalipun Soal Tiat San bisa menyingkir dari atas air, juga akhirnya dapat dikejar di atas daratan. Sudah tentu saja Soal Tiat San ketakutan, tetapi dalam keadaan terdesak, orang kadang-kadang timbul akalnya. Karena ia mendengar bahwa Hong Hong Jiye belum pernah bertempur di atas air, maka pastilah tidak pandai berenang. Ia segera mengeluarkan perintah kepada orang-orangnya. Tukang perahu, dayung ke tengah, lo jiye, lo sem, kalian semua ikut aku. Setelah memberikan perintahnya, ia segera terjun ke dalam sungai. Perbuatan itu segera ditiru oleh orang-orangnya. Hong Hong Jiye yang menyaksikan keadaan yang demikian, lalu berkata sambil menggeleng-gelengkan kepala. Sial, bangsat yang tidak ada gunanya itu, barangkali sudah takut mendengar namaku, hingga mereka lebih suka menjadi setan air tetapi tidak berani melayani aku. Ia mengira perbuatan Soal Tiat San itu karena takut kepada dirinya. Tidak berapa lama, perahu kecil yang ditumpangi itu tiba-tiba tergoncang hebat, tukang perahu segera mengerti apa yang akan terjadi maka lalu berkata. Selaka, kawanan setan air itu hendak menenggelamkan perahu kita. Hong Hong Jiye memasang telinga, benar saja di antara suara ombak air, samar-samar terdengar suara ketokan kayu. Kiranya Soal Tiat San yang mengetahui tidak sanggup melawan Hong Hong Jiye, maka mereka yang pandai berenang di dalam air itu, pada menyelam di dalam air dan hendak menenggelamkan perahu Hong Hong Jiye. Hong Hong Jiye sekalipun berkepandaian tinggi, tetapi karena tidak pandai berenang, tentu mudah digulingkan. Hong Hong Jiye sangat murka terhadap perbuatan rendah kawanan bajak laut itu. Pada saat itu, sebatang anak panah tiba-tiba meluncur dari dalam air, tetapi anak panah itu tidak menyerang Hong Hong Jiye sebaliknya mengarasi tukang perahu, dianggapnya apabila tukang perahu sudah mati, Hong Hong Jiye pasti lebih tidak berdaya lagi. Untung tukang perahu itu cerdik, ketika tampak kepala orang muncul di permukaan air, segera tengkurap, sehingga anak panah itu menancap di atas perahu. Hong Hong Jiye marah sekali, ia berdiri di kepala perahu, dari jauh melancarkan serangan ke arah permukaan air itu. Segera terdengar suara gemuruh, air muncar setinggi satu tombak lebih. Kepala orang yang menyerang dengan anak panah tadi baru saja hendak menyelam, sudah kena dihajar oleh serangan tangan itu, sehingga binasa seketika. Hong Hong Jiye berseru. Siapa yang hendak menyerang, seranglah aku. Tetapi kawanan bajak laut itu semua sudah mengetahui betapa lihai Hong Hong Jiye, maka tidak ada satupun yang berani keluar, mereka sembunyi di bawah perahu hendak membuat lubang dasarnya perahu. Kalau perlu bernafas, mereka harus berenang ke tempat yang agak jauh, baru berani keluar di permukaan air. Hong Hong Jiye menyuruh tukang perahu lekas mendayung perahunya mengejar perahu besar itu. Soa Tiatsan setelah meninggalkan perahunya, tukang-tukang perahu yang masih di atas perahunya semua patuh kepada perintahnya. Mereka mendayung perahu itu ke tengah sungai yang airnya deras, kemudian mereka terjun ke dalam air meninggalkan perahu itu terombang ambing di atas air. Ken Paksin bertiga karena masih kurang pengalaman, ketika mengetahui maksud jahat itu ternyata sudah tidak berhasil mencegahnya. Karena mereka tidak pandai berenang, terpaksa menyaksikan perahu itu herputaran dengan tanpa berdaya. Untung perahu itu adalah perahu besar, kalau perahu kecil mungkin sudah lama tenggelam ke dalam air. Rencana Soa Tiatsan hendak menenggelamkan perahu Hong Hong Jiye lebih dulu, kemudian balik lagi untuk membereskan jiwa tiga pemuda itu. Rencananya itu nampaknya berjalan lancar, sehingga Soa Tiatsan dan orangnya hanya menenggelamkan perahu Hong Hong Jiye lebih dulu. Perahu kecil itu di bawah perlindungan Hong Hong Jiye, dengan susah payah baru dapat menyusul perahu besar itu, tetapi di bawah perahu, Soa Tiatsan sedang bekerja membuat lobang, supaya lekas tenggelam. Selagi perahu kecil itu terpisah cuma kira-kira sepuluh tombak saja dengan perahu besar, air sungai tiba-tiba mengalir masuk, karena dasar perahu itu sudah terdapat banyak lobang. Air mengalir masuk semakin lama semakin banyak, perahu itu sedikit demi sedikit sudah mulai tenggelam. Hong Hong Jiye mulai menyesal mengapa ia tidak belajar berenang. Dalam keadaan demikian, tiba-tiba ia timbul satu akal. Dengan satu pukulan tangan ia hancurkan papan perahu, kemudian mengambil beberapa potong di antaranya. Setelah itu, kakinya menotol dan badannya melesat tinggi ke tengah udara. Soa Tiatsan tidak menduga Hong Hong Jiye akan berbuat demikian, sudah tentu dikejutkan oleh perbuatan itu. Tetapi ia masih mengira Hong Hong Jiye tidak dapat mencapai ke atas perahu besar, diam-diam mendoa agar Hong Hong Jiye tercebur ke dalam sungai. Soa Tiatsan muncul kepalanya di permukaan air, untuk menyaksikan perbuatan Hong Hong Jiye itu. Ia segera dapat melihat bahwa orang aneh itu berjumpalitan di tengah udara, selagi badannya meluncur turun, sebelum tercebur ke dalam air, tangannya melemparkan sepotong papan. Papan itu merapung ke atas air, dan kaki Hong Hong Jiye secepat kilat menginjak di atasnya. Setelah itu, kembali badannya melesat lagi ke atas. Berulang-ulang ia menggunakan kera demikian, sehingga akhirnya melompat naik ke dalam perahu besar. Semua orang yang menyaksikan itu pada heran. Kepandaian semacam itu memang sudah pernah mendengarnya, tetapi dianggapnya bagaikan dongengan saja, tak disangka Hong Hong Jiye dapat melakukan dengan baik sekali. Lam Chan Lui bertiga ketika melihat kedatangan Hong Hong Jiye, sudah tentu sangat girang. Tetapi Hong Hong Jiye setelah terlepas dari bahaya, ketika memikirkan bahwa dirinya hampir saja menjadi setan air sungai Tiangkeng sangat mendengkol. Semakin dipikir Hong Hong Jiye semakin mendengkol, ia memaki-maki di atas perahu. Hai, soat Tiatsan kawanan tikus. Mari kau tenggelamkan perahu ini sekalian. Hem, kau tidak bisa membinasakanku, awas aku nanti akan beset kulitmu. Soat Tiatsan sudah tentu tahu betapa kuat dan kokoh perahunya sendiri itu yang tidak dapat dilobangi dari bawah. Apalagi perahu itu sedang berada di tengah air yang mengalir deras. Sekalipun mereka pandai berenang, juga tidak berani menyelam di dalam air yang arusnya deras itu. Hong Hong Jiye sudah terkenal dengan tangan besinya, soat Tiatsan tahu benar adat manusia aneh itu. Terhadap orang yang bermusuhan terhadapnya, sedikitpun tidak mau memberi ampun, maka setelah mendengar ancamannya itu, ia lalu mengajak kawan-kawannya kabur. Hong Hong Jiye yang menyaksikan soat Tiatsan dan kawan-kawannya sudah kabur, hatinya merasa penasaran, tetapi karena ia tidak pandai berenang, sehingga tidak berdaya sama sekali. Perahu kecil yang semula ditumpangi oleh Hong Hong Jiye, kini sudah tenggelam, tetapi tukang perahunya dengan memegangi sepotong papan berenang menghampiri perahu besar yang ditumpangi Hong Hong Jiye. Begitu berada di atas perahu, segera mengeluarkan semacam trompet yang segera ditiupnya. Hong Hong Jiye yang merupakan seorang kengowulung, ketika menyaksikan perbuatan tukang perahu itu segera mengetahui bahwa itu adalah orang dari salah satu golongan bajak laut, maka segera menegur. Oh, apakah kau memanggil kawan-kawanmu? Kau dari golongan mana? Siapakah pemimpinmu tukang perahu itu berlutut di hadapannya seraya berkata. Hamba adalah anak buah Hei Ho Pang yang berkedudukan di kota Yang Chiu, Pang Chiu hamba bernama Chiu Tong. Hari ini Pang Chiu telah mendapat habar tentang kedatangan Tai Hiap. Sudikah kiranya Tai Hiap membuang sedikit waktu untuk berkunjung ke Yang Chiu sebentar? Hong Hong Jiye paling takut mendapat perlakuan begitu menghormat. Maka segera membimbing bangun tukang perahu itu seraya berkata, kau tadi sudah mengeluarkan tenaga untuk menyeberangkan aku di sungai ini. Aku masih belum mengucapkan terima kasih kepadamu. Tentang Chiu Pang Chiu, aku juga sudah lama pernah mendengar namanya, di kemudian hari aku pasti akan mengunjunginya. Lam Chan Lui segera menyelak. Numpang tanya, ada seorang bernama Lam Hei Lui, apakah juga berada di tempat kalian? Lam Tai Hiap justru karena di tempat kita sana. Pada dua bulan berselang, ketika kita merampas ransum kerajaan, banyak sekali mendapat bantuan Lam Tai Hiap. Apakah kau berkata tukang perahu itu? Aku adalah adik lelakinya. Ah, ini kebetulan sekali. Kalau kau hendak mencari saudaramu, akan kutunjukkan jalan kepada kalian. Dan Kian Xiao Hiap ini apakah juga ingin ke Yang Chiu? Bolehkah Kian Xiao Hiap ikut sekalian? Tukang perahu itu tadi dari pembicaraan Lam Chan Lui sudah mengetahui tentang diri Kian Pek Sin, karena ia juga bermusuhan dengan Tau Goan maka pasti akan memberi bantuan pada pihaknya. Kian Pek Sin berkata, Aku justru hendak menjumpai pangcumu dan Lam To Aku. Perahu ini adalah perahu kepunyaan Soat Tiat San, dengan kera bagaimana kalian bertiga dapat menumpang perahu ini. Setelah kita berada di atas perahu, baru tahu bahwa dia adalah Soat Tiat San, kalian bertiga, benar-benar sangat berani. Keberanianmu sendiri juga tidak kecil. Hari ini aku mencari perahu hendak menyeberangi sungai ini, mereka semua tidak berani. Ketika aku menanyakan sebabnya, satupun Tiada yang berani menjawab. Sekarang aku baru tahu, kiranya hari ini Soat Tiat San hendak menyeberangi sungai, maka lebih dulu sudah mengeluarkan perintah untuk menutup semua perjalanan di atas air. Hanya kau yang berani menyeberangkan, apakah kau tidak takut berbuat salah terhadap Soat Tiat San, sehingga merepotkan golonganmu sendiri demikian Hong Kong Jie berkata. Soat Tiat San memang sedang bermusuhan dengan kita dari Hei Hopang. Semua kekuatan kita lebih besar daripadanya, tetapi sekarang ia telah bergabung dengan Tau Goan, sehingga kita agak sulit menghadapinya. Dengan terus terang, karena romen Tai Hiap yang sangat berbeda dengan orang lain, meskipun hamba tidak berani menanya nama Tai Hiap, tetapi juga sudah tahu siapa Tai Hiap itu. Hong Kong Jie tertawa terbahak-bahak, kemudian berkata, Kiranya begitu, aku justru ingin mengejar Soat Tiat San itu, maka aku pasti hendak membantu kalian. Ken Pek Sin, diam-diam merasa terkejut dan girang. Kedatangannya ke Yang Chiu sebetulnya hendak mencari keterangan En Chilengnya, tidak diduga musuh besarnya juga berada di sana, mungkin akan dijumpai sekalian. Selama bicara, dihadapannya tampak beberapa perahu layar, yang ternyata adalah kepunyaan Hei Hopang. Tukang perahu itu tadi merupakan salah seorang yang ditugaskan menjadi matu-matu di sekitar perairan itu, segera memerintahkan beberapa anak buah perahu layar itu supaya naik ke atas perahu besar, agar sama-sama membawa perahu itu menyeberang ke tepi sungai. Hong Kong Jie dengan ayah Bunda Ken Pek Sin mempunyai hubungan baik tetapi belum pernah datang ke rumahnya, maka ini adalah untuk pertama kali ia berjumpa dengannya. Setelah tukang perahu itu berlalu bersama, kawan-kawannya mendayung perahu besar itu, ia lalu memberi hormat kepada Hong Kong Jie sebagaimana selayaknya seorang tingkatan muda terhadap orang tingkatan tua. Hong Kong Jie berkata, Kejadian yang menimpa keluargamu sudah ku ketahui. Ken Hyantit, aku mendengar kabar beberapa bulan berselangkau bersama-sama Tia Cheng dan Tia Tling pernah lewat ke kota Guwipok dan terjadi perkelahian dengan tentara di kota tersebut itu, apakah itu betul? Betul. Kalau begitu Hong Kong Jie juga sudah mengetahui perkara ini. Hem, aku ingin minta keterangan seseorang darimu. Di kota Guwipok apakah kalian pernah bertemu dengan seorang yang bernama Hoa Chiong Tai? Kita justru bertemu dengan Hoa Lo Chiong Pue itu, yang memberikan bantuannya tidak sedikit sehingga tidak mendapat kesulitan dari tentara negeri itu. Oh iya, Hoa Lo Chiong Pue malah pernah menyebut nama Hong Hong Chiong Pue di hadapan kita, katanya ingin bertemu denganmu. Oh iya, tahukah kau di mana sekarang ia berada? Aku bersama Tia Tling sewaktu meninggalkan kota Guwipok, karena Tia Cheng mendapat sedikit luka, Hoa Lo Chiong Pue bersama putrinya untuk sementara berdiam di sana merawat Tia Cheng. Ini semua telah terjadi pada tiga bulan berselang apakah sekarang masih berdiam di sana atau tidak? Aku sendiri juga tidak tahu. Dua saudara Lam itu ketika mendengar Kian Pek Sin membicarakan Tia Cheng, nampaknya sangat menaruh perhatian, Lam Chiong Lui segera bertanya. Mengapa Tia Cheng terluka? Siapakah yang kau maksudkan dengan Hoa Lo Chiong Pue itu? Aku seperti belum pernah mendengar keluarga Tia mempunyai sahabat demikian. Bagaimana ia mau merawat Tia Cheng? Lam Chiong Lui juga bertanya. Oh, Hoa Lo Chiong Pue itu masih mempunyai seorang putri, berapakah usianya? Cantik atau tidak? Kiranya antara keluarga Lam dan Tia, dua keluarga itu mempunyai hubungan sangat baik. Ibu Lam Chiong Lui pernah bermaksud hendak menjodohkan putrinya dengan Tia Cheng. Oleh karena usia dua anak itu masih terlalu muda, sedangkan Tia Cheng waktu itu juga masih belajar ilmu silat kepada Hong Hong Jie maka belum pernah dibicarakan secara resmi. Namun demikian keluarga kedua pihak sudah ada maksud itu, Hong Hong Jie sebagai guru Tia Cheng, sudah tentu juga mengetahui persoalan itu. Sebaliknya Ken Paxin yang sama sekali tidak mengetahui soal itu, ketika ditanya demikian, dalam hatinya lalu berpikir, anak perempuan selalu suka mencari keterangan, kecantikan perempuan lain, adik Leng mempunyai kesukaan demikian juga, sama juga dengan Nona Lam ini. Maka seketika itu ia lalu tertawa dan menjawab, Nona Hoa itu, usianya sebaya denganmu, ia juga cantik seperti kau, pipi Leng Chiu Lui kemerah-merahan, katanya agak marah. Keto aku, mengapa kau bawa-bawa diriku? Aku bagaimana dapat dibandingkan dengan orang lain? Ken Paxin yang baru berkenalan dengan Nona itu, sudah tentu merasa tidak enak ditegur secara demikian. Hong Hong Jie lalu berkata sambil tertawa. Lam Titli, kau tidak usah marah. Tentang muridku itu, aku bisa mengurusnya. Dengan kera bagaimana Tia Cheng bisa berjumpa dan bergaul dengan Hoa Chiong Tai dan anaknya? Ken Hian Tit, coba kau ceritakan. Lam Chiu Lui, semakin malu, dengan pura-pura mengambek ia berkata, kapan aku marah? Paman Hong Hong, kau hendak mengurus muridmu atau tidak ada hubungan apa dengan aku? Hong Hong Jie berkata sambil tertawa. Baik, sekarang kau boleh memaki aku, di kemudian hari, kau barangkali akan minta pertolonganku. Ken Paxin bingung mendengar pembicaraan mereka, tetapi karena Hong Hong Jie meminta kepadanya untuk menceritakan apa yang telah terjadi di kota Guipok, maka ia menuturkan semua apa yang telah terjadi. Akhirnya ia berkata, Hoa Lo Chiong Pue itu dengan kita meski bukan sanak saudara, tetapi beliau sangat baik dan seorang yang budiman. Paman Toan pernah datang ke tempat kediaman mereka menengok Tia Cheng, kabarnya mereka sangat baik memperlakukan Tia Cheng. Hong Hong Chiong Pue, kau tentunya juga merupakan sahabat lama dengan Hoa Lo Chiong Pue. Mungkin karena memandang kau, maka perlakuan Chiong Pue itu dengan kera perlakuan istimewa. Hong Hong Jie menjawab dengan suara wajar. Hem, betul, dengan Hoa Chiong Tai aku juga merupakan sahabat lama. Kiranya Hong Hong Jie adalah seorang yang suka menang sendiri. Sudah lama ia ingin mengadu kepandayan dengan Hoa Chiong Tai. Sejak ia tahu bahwa di masa mudanya Hoa Chiong Tai pernah jatuh cinta kepada istrinya, terhadapnya sedikit banyak timbul perasaan cemburu, maka ia ingin mencari kesempatan hendak mengadu kekuatan. Setelah dia mendapat kabar bahwa Hoa Chiong Tai pernah muncul di kota Guipok, ia pergi mencarinya, tetapi tidak berhasil menemukan. Ia menduga bahwa Hoa Chiong Tai kali ini berkunjung lagi ke daerah Tiong Goan, pasti ingin menjumpai beberapa jago daerah Tiong Goan. Sebagai orang terkuat golongan daerah Tiong Goan sudah tentu terhitung Tiat Molek. Tetapi markas Tiat Molek di Gunung Hoa Busan, sudah dihancurkan oleh pasukan tentara negeri. Kemana perginya Tiat Molek, masih merupakan satu rahasia. Hong Hong Jae sendiri pun juga belum tahu, ia menduga sekalipun Hoa Chiong Tai hendak mencari Tiat Molek, juga masih memerlukan suatu masa, sampai pada waktu Tiat Molek membangun kekuatan lagi. Tempat lain yang mungkin menjadi sasaran sebagai tempat berkumpulnya orang-orang kuat daerah Tiong Goan, mungkin kota yang Ciu, karena Ciu Pangcu pada dua bulan berselang sewaktu hendak merampas serangsum kerajaan pernah meminta bantuan banyak kawan-kawan. Dan setelah berhasil merampasnya, terjadi pula perebutan pengaruh antara Ciu Pangcu ini dengan golongan Soat Tiat San karena Soat Tiat San minta bantuan Tau Goan, dan Tau Goan ini pasti juga mengundang banyak kawan-kawannya, maka sahabat Ciu Tong yang diminta bantuannya, sebagian besar tentunya belum pulang. Dengan demikian rimba persilatan daerah Kang Lam, kini sedang menghadapi suatu pergolakan hebat, dan Hong Kong Jai sebagai orang yang suka segala keramaian itu, maka memerlukan datang ke Yang Ciu, dengan pengharapan bisa berjumpa dengan Hoa Chiong Tai. Sekalipun tidak dapat menjumpainya, juga dapat mengikuti keramaiannya. Tetapi sekarang dari keterangan Kang Pek Sin, ia mendapat kabar tanpa sesuatu kekhawatiran dalam hatinya, karena apabila betul muridnya jatuh cinta kepada anak perempuan Hoa Chiong Tai, hal ini akan menyulitkan kedudukannya. Sebab ia dengan Lam Che In merupakan persahabatan yang paling akrab. Dan juga tahu bahwa nyonya Lam itu ingin menjodohkan anak perempuannya kepada Tia Cheng. Bagaimana ia dapat tinggal berpeluk tangan tidak membantunya? Di lain pihak, keterangan Kang Pek Sin itu juga bahwa Hoa Chiong Tai juga merupakan seorang budiman, tidak peduli apa maksudnya menolong Tia Cheng, sedikit banyak merupakan budi baginya, sehingga tidaklah pantas kiranya kalau ia berbuat keterlaluan kepada orang yang pernah menolong muridnya sendiri. Kang Pek Sin dengan dua saudara Lam sama sekali tidak mengetahui pertikaian antara dua orang itu. Meski mulutnya mengatakan sahabat lama dengan Hoa Chiong Tai, tetapi romannya menunjukkan perasaan tidak senang. Semua ini mengherankan bagi anak muda itu. Ketika perahu besar itu tiba ke tepi sungai, semua orang lalu naik ke darat, Hong Hong Jie lalu berkata, Baik, sekarang aku hendak mengejar Soat Tiat San Jie Lui, kau tidak perlu kesal hati, semuakah serahkan saja sama paman Hong Hong Jie ini. Rombongan Soat Tiat San yang sudah berjalan setengah jam berselang, sepanjang jalan masih meninggalkan bekas kaki kuda. Hong Hong Jie mengerahkan ilmu meringankan tubuh mengejar mengikuti jejak kaki kuda itu. Sebentar sudah menghilang dari depan mati mereka. Orang He Hopang yang bertindak sebagai tukang perahu tadi berkata, Hong Hong Tai Hiap benar-benar seorang luar biasa pada dewasa ini, semoga ia berhasil dapat menangkap Soat Tiat San ini berarti mengutungkan sebelah tangan Tau Goan. Sementara itu Lamp Chan Lui berkata kepada adiknya sambil tertawa. Adik, paman Hong Hong agaknya sangat perhatikan dirimu, dengan wajah merah Lamp Chiu Lui berkata. Paman Hong Hong meskipun berkepandaian luar biasa, tetapi bicaranya seperti orang gila. Aku sendiri juga bingung. Dengan jawaban itu, Ken Pak Xin segera mengerti sebagian, tetapi karena dirinya sendiri sedang banyak urusan, maka juga tidak ada pikiran mengurusi urusan orang lain. Tanda lebih besar. Orang He Hopang yang bertindak sebagai tukang perahu itu mencarikan tiga ekor kuda bagi Ken Pak Xin bertiga, sebelum malam telah tiba di kota yang Chiu. Ken Pak Xin yang masih memikirkan nasib pencilengnya, di tengah jalan bertanya kepada tukang perahu itu. Kabarnya kemarin telah terjadi suatu kejadian aneh. Seorang perempuan muda belia telah melukai salah seorang anak buah Soat Tiat San yang terkenal kuat. Apakah kau tahu kejadian ini? Tahu. Orang-orang dari golongan kita banyak yang menyaksikan sendiri bagaimana macamnya perempuan itu. Siapa namanya perempuan itu, kita tidak tahu. Kita hanya dapat menduga perempuan itu berusia kira-kira 20 tahun, mengenakan pakaian berwarna merah, menunggang kuda berbulu merah juga. Ken Kong Chu, kau menanyakan tentang perempuan itu, apakah kau kenal kepadanya? Kemarin ketika aku berteduh di dalam gubuk itu, aku mendengar orang-orang Soat Tiat San yang menceritakan kejadian ini, katanya mereka hendak merampas kuda perempuan itu sehingga terjadi perkelahian tersebut. Karena di kalangan Kang Ong tidak banyak jumlahnya perempuan muda yang berkepandayan tinggi, maka aku minta keterangan darimu. Lam Chiu Lui lalu berkata, Pendapatmu itu tidak benar, bukankah usia Tiat Leng lebih muda? Kalau ia berada di sini, belum tentu dikalahkan oleh perempuan itu. Hi, hi, apa susahnya untuk melukai seorang anak buah Soat Tiat San saja? Nona Lam, maafkan aku tak pandai bicara. Maksudku bukan hendak mengatakan bahwa perempuan tidak bisa dibandingkan dengan orang lelaki, kepandayanmu sendiri sekalipun banyak orang kuat golongan lelaki di kalangan Kang Ong, barangkali jarang yang dapat menandingi. Tetapi karena pengetahuanku sangat terbatas, tidak banyak yang ku ketahui perempuan muda yang berkepandayan tinggi, maka aku menanyakan kepadanya. Lam Chiu Lui segera berkata sambil tertawa. Adik, orang memuji dirimu seharusnya kau merasa gembira. Tukang perahu itu juga berkata sambil tertawa. Tentang perempuan berbaju merah itu, dahulu aku belum pernah melihatnya. Aku hanya mendengar kabar ilmu goloknya sangat ganas. Orang yang dilukai olehnya itu adalah salah satu kepala bajak laut Soat Tiat San yang menduduki kursi keempat. Hanya satu gerakan saja sudah dibacok dua kali olehnya. Perempuan itu berpakaian merah, kuda tunggangannya juga berbulu merah, nampaknya sesuai benar dengan adatnya yang berangasan. Ken Paksin meski belum mengetahui jelas, tetapi dari gambaran yang diberikan oleh tukang perahu itu ia dapat menduga pasti bahwa perempuan baju merah itu bukanlah Tie Poleng. Tukang perahu itu berkata pula. Kabarnya perempuan berbaju merah itu kemarin juga menuju ke kota Yang Chiu. Mungkin nanti malam setelah kita tiba di pusat, boleh mencari kabar tentang dirinya. Ken Paksin karena anggap tidak ada sangkut pautnya dengan perempuan itu, maka juga tiada maksud untuk mencari keterangan lagi. Mereka melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba dapat melihat seekor kuda yang dilarikan dengan cepat menuju ke arah mereka. Tukang perahu itu lalu berkata, Eh, itulah perempuan yang kamu tanyakan tadi. Kiranya perempuan muda yang berada di atas kuda tunggangannya itu adalah seorang perempuan muda yang berpakaian merah dan kuda tunggangannya pun berwarna merah. Lam Chiu Lui lalu berkata, Kuda merahnya itu benar saja kuda jempolan, barangkali lebih bagus daripada kuda putih tunggangan kau. Pantas saja anak buah Soa Tiatsan hendak merampas kudanya. Sebentar kemudian, perempuan berbaju merah itu sudah mulai dekat, dan Romanya juga dapat dilihat dengan nyata. Ketika Kein Pek Sin menyaksikan perempuan itu, diam-diam terperanjat, pikirannya, oh, kiranya adalah dia. Mengapa aku tadi tidak ingat? Perempuan berbaju merah itu bukan lain daripada Leong Seng Hang yang dahulu pernah berkalahi dengan Kein Pek Sin ketika berada di rumah laubong di Lembah Fo'an Leong Kok. Ketika Leong Seng Hang melihat Kein Pek Sin, lalu memperdengarkan suara dinginnya, kemudian mengayun pecutnya, dan kuda merah itu menerobos di antara mereka. Pecut tadi hampir mengenakan Kein Pek Sin. Lam Chiu Lui yang kudanya justru berada di belakang Kein Pek Sin juga hampir kena pecut itu. Ia sangat marah, segera balas memecut tetapi kuda perempuan berbaju merah itu larinya kencang sekali, ia sudah kabur jauh. Lam Chiu Lui berkata dengan perasaan heran. Perempuan ini sungguh tidak tahu aturan, tanpa memberi peringatan sudah menerjang ia tentunya beranggapan kita anak buahnya soat tiatsan. Lam Chiu Lui berkata, Sayang pecut ku tadi tidak mengenakan dirinya. Aku justru ingin lihat sampai di mana tinggi kepandainya. Ketua Kotoh tidak marah, mengapa justru kau yang uring-uringan berkata Seng Kakak sambil tertawa. Karena ia sudah melihat bahwa perempuan berbaju merah itu, kemarahannya ditujukan kepada Kein Pek Sin. Dalam waktu yang sangat singkat itu, rupa-rupa pikiran yang timbul dalam otak Kein Pek Sin, kemudian ia berpikir, sekalipun masih belum lenyap dendamnya terhadap diriku, tetapi biar bagaimana ia adalah sahabatnya Laubong. Seharusnya aku harus memberitahukan kepadanya supaya ia lekas menyingkir. Pada saat itu perempuan berbaju merah itu sudah terpisah jauh. Kein Pek Sin tiba-tiba memutar balik kuda tunggangannya, sehingga mengejutkan Lam Chiu Lui yang segera menegurnya. Ketua Kotoh, kau mau apa? Aku hendak berkata beberapa kata kepadanya jawab Kein Pek Sin, karena khawatir tidak dapat mengejar maka ia tidak memberi keterangan yang lebih jauh. Kuda putih Kein Pek Sin bisa lari lebih cepat daripada kuda berbulu merah itu, sebentar saja sudah lari sepuluh pal lebih, sehingga akhirnya dapat mencapai Leong Seng Hong. Leong Seng Hong tahu dirinya dikejar segera menghentikan kudanya, ia mengawasi Kein Pek Sin dengan sinar matu gusar kemudian menegurnya dengan suara bengis. Perlu apa kau mengejar aku? Apakah kau ingin berkelahi lagi? Kein Pek Sin juga mendongkol, tetapi ia masih mengendalikan perasaannya, jawabnya. Nona Leong, kau jangan salah paham, aku hanya ingin memberitahukan kepadamu sesuatu urusan. Leong Seng Hong agaknya merasa bahwa jawaban anak muda itu diluar dugaannya, katanya dengan nada suara dingin. Urusan apa? Betulkah kau pernah melukai salah seorang anak buah Soa Tiap San? Betul, kemarin aku pernah melukai seorang bajak laut, tetapi aku tidak tahu ia anak buah siapa, dan kau mau apa? Nona Leong sukakah kau berlaku sabar sedikit? Apakah kau kira aku orang golongan mereka? Aku justru hendak memberi kabar kepadamu. Leong Seng Hong juga tahu bahwa Kein Pek Sin bukanlah orang golongan mereka, maka ia merasa tidak enak sendiri, dengan sikap agak sabar ia bertanya. Kabar apa? Soa Tiap San sudah mengetahui perkara itu, dia adalah salah satu jagoan daerah Kang Lem, barangkali ia akan mencarimu untuk menuntut balas. Oh, kau sungguh baik, aku harus mengucapkan terima kasih kepadamu. Namun demikian kau juga tidak mengkhawatirkan diriku. Nona Leong, aku tahu kau berkepandaian tinggi, tetapi Soa Tiap San sesungguhnya juga tidak boleh dipandang ringan. Aku pernah bertempur dengannya, ilmu serangannya yang memindahkan nyawa dalam tujuh langkah sangat liai sekali. Dengan sejujurnya apabila berkelahi sendirian aku masih belum sanggup menandinginya. Leong Seng Hong hanya perdengarkan suara di hidung, agaknya tidak percaya keterangan Kein Pek Sin. Kein Pek Sin berkata pula, Menurut pikiranku, sebaliknya kau lekas meninggalkan daerah Kang Lem, supaya jangan sampai ketemu lagi dengan orang-orangnya Soa Tiap San. Kau pintar sekali mencarikan pikiran buat orang lain. Tetapi bagaimana andai kata aku tidak suka berlalu dari sini? Kein Pek Sin tidak menghiraukan ejekannya, ia berkata pula, Aku tidak tahu ada urusan penting apa kau perlu berdiam di daerah Kang Lem ini, tetapi apabila kau memang betul perlu harus berdiam di sini, aku ingin minta kepada Chiu Pang Chu supaya mengundangmu ke sana. Lam Hei Elwi juga berada di sana, bukankah kau juga kenal dengannya? Jikalau kau berdiam di tempat mereka, Soa Tiap San tidak akan berani mengganggumu lagi. Leong Seng Hong ngalisnya nampak berdiri, ia berkata dengan sengit, Kau sungguh baik hati, ingin minta Lam Hei Elwi melindungi aku. Menyesal sekali, aku tidak dapat menerima kebaikan ini. Hi, hi, kau takut kepada Soa Tiap San, ini adalah urusanmu sendiri. Apakah kau kira aku Leong Seng Hong dapat digertak dan ditakuti olehnya? Kein Pek Sin sangat mendongkol tetapi ia masih menyabarkan diri, katanya, Baiklah, kau anggap saja aku suka mengurusi orang lain. Sekarang aku minta diri tiba-tiba Leong Seng Hong berkata, Tunggu dulu. Kem Pek Sin yang masih sangat mendongkol terpaksa menghentikan kudanya dan bertanya, Nona Leong ada urusan apa? Meskipun aku tidak menerima budi kebaikanmu, tetapi bagaimanapun juga aku harus mengucapkan terima kasih kepadamu. Dahulu, kita pernah berkelahi, dan kini kau telah perlakukan aku sebagai seorang sahabat. Kita satu sama lain masih belum mengetahui nama masing-masing. Aku hanya tahu, mereka panggil kau Kento aku, apakah kau seorang Shiken? Ken Pek Sin ditanya secara baik, perasaan mendongkolnya sebagian besar telah lenyap, jawabnya, Nama Nona Leong aku sudah pernah dengar dari Lentai Hiap. Aku memang seorang Shiken namaku Pek Sin. Leong Seng Hong tersenyum dan berkata, Hari itu di rumah Laubong kau pernah berkata bahwa Tie Poleng adalah Uncimu, aku semula mengira bahwa kau benar-benar adalah adiknya. Kiranya hanya bersaudara berlainan si. Muka Ken Pek Sin merah seketika, katanya. Tie Sui Lociampue adalah sahabat paling akrab kakek luarku di masa hidupnya, maka sejak masih kanak-kanak aku juga bahasakan Kongkong kepadanya. Maka cucu perempuannya juga seperti juga dengan Enciku sendiri. Apa Nona Leong masih ada keperluan lain lagi? Leong Seng Hong yang menyaksikan sikap Ken Pek Sin dalam hatinya lalu berpikir, nampaknya bocah ini tidak bohong, hubungannya dengan Tie Poleng mungkin bukan hanya berbatas antara Enci dan adik saja. Kiranya sejak ia berkelahi dengan Ken Pek Sin pada hari itu, ia sudah mendengar tentang riwayatnya. Kira ia hanya sengaja menahan Ken Pek Sin dengan lain tujuan. Maka setelah mendengar keterangannya lalu tertawa dan berkata, Apakah kau hanya semata metu hendak memberi kabar, sehingga perlu mengejar aku? Sebaliknya aku anggapkah seharusnya masih ada lain urusan yang ingin minta keterangan dariku. Ucapan Leong Seng Hong itu justru mengenakan hati Ken Pek Sin, Memang Ken Pek Sin ingin minta keterangan Leong Seng Hong tentang beritanya Lao Bong, tetapi kemudian karena sikapnya Leong Seng Hong yang tidak bersahabat itu, sehingga tidak ingin bertanya lagi. Nona Leong karena kau menanya demikian, tidak halangan aku menceritakannya kepadamu. Aku tahu kau adalah sahabat Lao Bong. Aku dengan Lao Bong meskipun dahulu pernah terjadi sedikit perselisihan paham, tetapi semua itu sudah selesai dan kita sudah menjadi sahabat. Dengan terus terang, kedatangan ku justru hendak mencari keterangan tentang dirinya, apakah Nona Leong tahu? Ucapanmu ini barangkali masih kurang jujur? Apakah kau hanya ingin mencari kabar tentang diri Lao Bong saja? Muka Ken Pek Sin jadi merah, tetapi ia mengerti bahwa ucapan Leong Seng Hong itu mengandung maksud, maka terpaksa ia bersabar dan berkata. Apabila Nona Leong juga mengetahui kabar tentang diri Enci Tye, harap minta Nona Leong memberi keterangan sekalian. Kabar tentang Lao Bong, aku tidak tahu, tetapi mengenai diri Tye Poleng aku tahu sedikit. Namun demikian sekarang aku tidak bisa memberitahukan kepadamu. Jikalau kau percaya ucapanku, nanti jam 3.30 malam kau boleh menjumpai aku lagi. Ken Pek Sin terkejut, untuk apa? Aku sudah kata bahwa sekarang aku tidak bisa memberitahukan kepadamu. Kau tidak perlu menanyakan sebabnya. Kau juga tidak boleh memberitahukan perjanjian ini kepada orang lain. Pendek kata apabila kau percaya aku, nanti malam kau boleh datang, aku tidak akan mencelakakan dirimu. Kau nanti tahu sendiri bahwa ada orang yang akan memberi kabar kepadamu tentang diri Enci Lengmu. Hati Ken Pek Sin menjadi bimbang, tetapi karena banyak waktu untuk berpikir lalu bertanya, entah di mana letaknya tempat untuk mengadakan pertemuan itu? Apakah malam ini kau hendak menginap di markas Ciu Pangcu benar? Kalau kau keluar dari pusat Hei Hopang, boleh mengikuti jalan di tepi sungai menuju ke utara. Kira-kira 30 pal, kau akan melihat sebuah pagoda putih, itulah tempat di mana nanti malam kita hendak mengadakan pertemuan. Ingat kau jangan membocorkan rahasia. Terima kasih, aku sudah tahu. Kau datang atau tidak terserah kepadamu sendiri. Baiklah, aku sekarang hendak pergi. Setelah berkata, lalu menggentak kudanya, dibalikan ke lain jurusan. Ken Pek Sin juga memutar kudanya untuk balik kepada dua saudara Lem. Tiba di situ, Lem Ciu Lui segera menegur kepadanya sambil tertawa. Keto aku, kau kata tidak kenal dengan perempuan itu. Mengapa kau mengejarnya untuk diajak berbicara? Pertama memang aku kira tidak kenal, tetapi setelah aku tegasi, baru aku ingat siapa dia, jawah Ken Pek Sin dengan muka merah. Siapakah dia? Adik, bagaimanakah selalu suka dengan urusan orang lain demikian? Tegurnya kepada Lem Ciu Lui. Apakah salahnya? Hanya bertanya saja? Kita tidak gampang-gampang menjumpai pendekar wanita yang begitu cantik dan gagah. Bagaimana tidak boleh mengetahui namanya berkata seng adik yang mengandung ejekan terhadap Ken Pek Sin. Ken Pek Sin berkata sambil tertawa. Kalau aku sebutkan namanya barangkali kalian juga sudah tahu atau setidak-tidaknya pernah dengar. Dia bahkan masih merupakan sahabat To'ako kalian. Aku dengannya hanya pernah bertemu muka satu kali saja. Namanya bahkan Lem To'ako yang memberitahukan kepada aku. Dia adalah adik perempuan Leong Seng Hiang. Lem Ciu Lui terperanjatia berkata sambil tertawa. Aku kira siapa? Kiranya adalah Leong Seng Hong. Benar saja seperti apa yang sudah pernah ku dengar, dia adalah seorang perempuan galak dan judes. Untung To'ako belum sampai. Bicara sampai di situ, Lem Cian Lui melototkan matanya, sehingga seng adik mengurungkan niatnya. Ia tertawa terkekeh-kekeh, tidak melanjutkan ucapannya. Lem Cian Lui melarang adiknya menceritakan urusan Leong Seng Hong dengan To'ako-nya, karena ia salah paham dan mengira Ken Pek Sin jatuh cinta kepada perempuan galak itu. Ken Pek Sin juga mengerti bahwa perbuatannya tadi menimbulkan perasaan curiga kakak beradik itu, tetapi ia juga tidak perlu memberi penjelasan. Mereka bertiga lalu melanjutkan perjalanannya. Di waktu Senja baru tiba di tempat kediaman Ciu Tong. Itu ada sebuah gedung model menteng, terletak beberapa pal di luar kota Yang Ciu. Gedung itu merupakan tempat kediaman Ciu Tong, juga digunakan sebagai markas besar Partai Hei Hopang. Sewaktu mereka tiba di gedung tersebut, Ciu Tong sudah menyambut kedatangan mereka bersama-sama Lem Hei Lui. Karena Ciu Tong sedang membutuhkan bantuan tenaga, ketika kedatangan tiga jago tingkatan muda itu, merasa sangat girang. Lem Cian Lui dan adik perempuannya, karena hubungannya dengan Lem Hei Lui yang masih menjadi toa ko atau kakak tertuanya, maka dengan Ciu Tong boleh dikata masih terhitung orang sendiri. Ken Pek Sin dengan Ciu Tong merupakan sahabat baru yang baru pertama kali bertemu, tidak mempunyai hubungan apa-apa, maka Ciu Tong juga memperlakukan kepadanya sebagai tetamu terhormat. Setelah saling berkenalan, Ciu Tong lalu mengundang mereka masuk ke ruangan dalam. Tiba di ruangan dalam, Lem Hei Lui segera bertanya kepada Ken Pek Sin. Saudara, Ken, sejak pertemuan kita pada tahun yang lalu, kau ternyata membuat nama di kalangan Ken O? Aku kirakah sudah bersama-sama Tia Cheng dan adiknya ke tempat ayah mereka. Bagaimana seorang diri kau datang kemari? Markas besar Paman Tiat di Gunung Ho Busan, sudah dihancurkan oleh pasukan tentara negeri, jawab Ken Pek Sin. Sekarang mereka sudah pindah ke Gunung Kim Kinia. Karena aku hendak mencari keterangan tentang diri seorang sahabat, barulah aku datang kemari. Apakah Paman Tuan masih ada di sini? Hek Ji suami istri sudah pergi ke lain tempat, tetapi mereka masih akan kembali. Siapa yang hendak kau cari? Ken Pek Sin merasa tidak enak menyebutkan nama Tia Poleng, maka ia berkata, aku ingin mencari kabar tentang dirinya Lau Bong. Karena ayahnya meninggal dunia, aku diminta oleh Li Hang Chion Chung Chu untuk menyampaikan berita ini kepadanya. Lam He Elui nampak agak heran, katanya. Kepandayan Lau Chin juga lumayan, ia meninggal secara bagaimana? Ia binasa di tangan orang suku Hwee Hiee. Iblis itu bernama Tai Lok, kabarnya ada salah satu orang kuat dari daerah barat, jawab Ken Pek Sin. Ia segera menuturkan apa yang telah terjadi di kampung Kwi Chiu Chung. Lam He Elui meski hubungannya dengan Lau Chin tidak begitu erat, tetapi karena mengingat sesama orang rimba persilatan daerah Tiong Goan maka lalu berkata, orang gagah dari Hwee Hiee berani bertingkah di daerah Tiong Goan, jikalau aku berjumpa dengan Tai Lok, aku juga ingin menguji kepandayannya. Setelah omong-omong tentang lain soal, Lam He Elui berkata pula, hari ini sebelum kau tiba, sudah ada orang datang minta keterangan kepadaku tentang kabar beritanya Lau Bong. Tetapi aku justru tidak tahu di mana adanya Lau Bong sekarang. Saudara Ken, sayang kau terlambat setengah hari jikalau tidak kau bisa bertemu dengan orang itu. Coba kau tebak siapa orang itu. Selagi, Ken Pek Sin hendak menjawab, sudah didahului oleh Lam Chee Wui. Apakah Enci Leong dari keluarga Leong berkata gadis itu sambil tertawa, Keto Aku tadi sudah berjumpa dengannya. Oh, kiranya kalian sudah berpapasan dengan dia. Bagaimana? Apakah Enci Leong itu masih marah kepadamu berkata Lam He Elui. Adat Enci Leong itu benar-benar galak sekali. Tetapi To Aku, kau tidak usah khawatir, Keto Aku tadi tidak berkelahi dengannya, bahkan mencari padanya dan berbicara berduaan, demikian Lam Chee Wui berkata, Oh, iya, kalau begitu tidak perlu aku mendamaikan kalian lagi, Lam Chee Wui tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, To Aku, mengapa kau tidak menahannya? Ibu berkata bahwa kepandayan Enci Leong itu baik sekali, kalau kau tadi menahannya, aku ingin belajar kenal dengan kepandayannya. Dan apakah hubungannya dengan Lao Bong? Lao Bong dahulu adalah tetangganya. Dalam rimba hijau ia juga terhitung salah seorang jago angkatan muda. Ketika ia mendengar keteranganku tidak mengetahui di mana adanya Lao Bong, segera pergi lagi. Tentunya pergi mencari keterangan di tempat lain. Oh kalau begitu, ia dengan Lao Bong tentunya mempunyai hubungan erat sekali. Nona itu sebetulnya masih ingin berkata lagi, tetapi ucapannya yang sudah hampir keluar itu ditelannya kembali. Ketika malam tiba, Ciu Tong mengadakan perjamuan makan bagi para tamunya. Di meja perjamuan, Ciu Tong menceritakan tentang jalannya perampasan ransum negara yang dilakukannya pada sebulan berselang, sedangkan Hain Pek Sin juga menceritakan bagaimana telah kebentrok dengan Soat Tiat San dan anak buahnya. Ketika Ciu Tong mendengar Hong Hong Jai menanam permusuhan dengan Soat Tiat San, diam-diam merasa girang. Waktu perjamuan makan selesai, sudah hampir jam 11 malam. Maka Ciu Tong mempersilahkan para tetamunya tidur. Ken Pek Sin tidur dalam satu kamar dengan Lam Chan Lui, sehingga jam 2 malam, Lam Chan Lui sudah tidur, tetapi Ken Pek Sin masih belum dapat tidur. Ia masih memikirkan soal perjanjiannya dengan Leong Seng Hong, ia harus pergi atau tidak. Sementara itu hatinya berpikir, Leong Seng Hong meski adatnya galak, tetapi bukan orang jahat, tiada suatu alasan ia harus menipu aku. Dengan susah payah aku datang kemari, maksudku justru mencari Enci Leng, dan sekarang sudah mendapat kesempatan untuk mendapatkan beritanya. Bagaimana aku boleh meliwatkan begitu saja? Tetapi mengapa Leong Seng Hong berlaku demikian misterius? Meski hatinya penuh rasa curiga, tetapi ia sudah mengambil keputusan hendak pergi. Maka diam-diam ia bangun, menukar pakaian peranti jalan malam. Selagi hendak keluar kamar kembali ia berpikir, jikalau Lem Chan Lui sadar tengah malam dan melihat aku tidak ada, bukankah akan menimbulkan buah tertawaan? Perlukah aku beritahukan kepadanya? Tetapi Leong Seng Hong melarang aku memberitahukan kepada orang ketiga? Selagi Ken Pek Sin masih merasa ragu, Lem Chan Lui tiba-tiba sudah bangun dan kemudian duduk, dengan setengah bergurau ia menegurnya. Saudara Ken, kau mengenakan pakaian malam hendak kemana dengan muka merah? Ken Pek Sin menjawab gelagapan. Aku hendak menemui seorang sahabat, sebelum Fajar mengingsing, aku akan kembali. Lem Jiko, tolong bantu pegang rahasia, aku tidak ingin mengganggu mereka. Menampak gerak-gerik Ken Pek Sin demikian penuh rahasia, Lem Chan Lui agak heran, katanya sambil tertawa. Sahabat siapa yang kau hendak jumpai? Apabila kau tidak suka memberitahukan kepadaku sudah saja. Mendengar perkataan Lem Chan Lui demikian, Ken Pek Sin sebaliknya merasa tidak enak, maka ia terpaksa berkata terus terang. Dia adalah nona Leong yang tadi siang berpapasan dengan kita itu, adalah sedikit urusan ia hendak bicarakan denganku. Oh, kiranya begitu. Kalau begitu kau pergilah, si Aote pasti akan bantu pegang rahasia, kata Lem Chan Lui sambil tertawa. Ken Pek Sin tahu bahwa pemuda itu sudah salah paham, tetapi ia juga tidak mau menerangkan. Ia keluar dari lubang jendela, dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh. Meski gedung itu terdapat banyak peronda malam, tetapi mereka umumnya berjaga-jaga terhadap orang yang datang dari luar, maka tidak menduga ada orang keluar dari rumah. Keluar dari gedung pusat Hei Hopang, Ken Pek Sin lari menuju ke tempat yang ditunjuk oleh Leong Seng Hong. Sepanjang jalan ia berpikir, ia mengatakan setelah aku tiba di tempat yang dijanjikan, sudah tentu ada orang yang akan memberitahukan kabar tentang diri Ncileng, entah siapa orang ini. Dalam waktu sekejap Ken Pek Sin sudah lari sejauh 30 pal lebih, benar saja di bawah bukit tampak sebuah pagoda putih. Waktu itu jam 3 tengah malam, rembulan terang benderang. Dari jauh tampak dua bayangan orang sedang bergerak-gerak, telinganya sayut-sayut juga menangkap suara beradunya dua senjata. Ken Pek Sin terkejut, pikirannya, ia janjikan aku datang kemari, mengapa di sini ada orang berkelai? Ia mempercepat gerak kakinya, setelah berada agak dekat, bukan kepalang terkejutnya. Kiranya dua bayangan yang bergerak-gerak dekat pagoda itu, bukan lain daripada dua perempuan muda yang sedang bertempur sengit. Satu adalah Leong Seng Hong, sedang yang lain adalah Tie Poleng. Ken Pek Sin melengak, ia lalu berseru. Encileng, kau, bagaimana kau berantam dengan nona Leong Tie Poleng hanya memperdengarkan suara dingin tidak menjawab. Sebaliknya dengan Leong Seng Hong, nona itu tertawa terbahak-hak, kemudian berkata, aku toh tidak membohongimu. Sekarang yayarlah kau lihat sendiri Encilengmu, bukankah ini lebih baik daripada memberi kabarnya kepadamu. Setelah ia bicara dengan Ken Pek Sin, segera menahan pedang Tie Poleng dengan goloknya, kemudian berkata padanya, nona Tie, aku tahu yayamu sudah mempertunangkan kau kepada pemuda Shiken ini. Sekarang ia cari kau hendak diajak pulang. Kau pikir bagaimana? Jikalau kau ikut pulang dengannya, permusuhan antara kita segera kuhapus, kita tidak perlu berantam lagi. Ternyata pada waktu kemarinnya, Leong Seng Hong tiba di tempat itu sebelum tengah hari dan telah menyeberangi sungai, turun hujan lebat sehingga ia harus mencari rumah penginapan. Apa boleh buat? Secara kebetulan Tie Poleng juga menginap di rumah penginapan itu. Mereka pada waktu sebelumnya belum pernah bertemu Muka, tetapi Leong Seng Hong sudah tahu hubungan antara Tie Poleng dengan Laubong. Sebaliknya dengan Tie Poleng, ia tidak tahu siapa Nona Bajo Merah itu. Dalam rumah penginapan itu, hanya mereka berdua. Kaum wanita yang masih muda belia satu sama lain tahu bahwa mereka adalah wanita kalangan Kang O, dengan sendirinya ia lalu saling belajar kenal. Ketika Leong Seng Hong mendengar namanya, segera mengetahui bahwa Nona itu ternyata adalah musuhnya sendiri, dalam kalangan asmara. Leong Seng Hong tidak menimbulkan keributan di rumah penginapan, maka saat itu tidak menyatakan sikapnya. Menjelang pagi hari, ia baru memasuki kamar Tie Poleng. Sudah tentu Tie Poleng terperanjat atas kedatangan Leong Seng Hong di waktu pagi hari yang masih gelap itu. Ketika ditegurnya, Nona itu tidak menjawab, sebaliknya mengeluarkan sebilah belati, sehelai kertas yang sudah ditancap di atas meja dengan ujung belatinya. Kemudian berkata dengan nada suara dingin. Perempuan tidak tahu malu, kau lihat sendiri. Di atas kertas itu kecuali ditulis perkataan-perkataan yang tidak sedap, juga diterangkan supaya jam 3 tengah malam itu datang ke bawah pagoda itu untuk mengadakan pertandingan ilmu silat. Tie Poleng sangat marah, waktu itu juga sudah hendak bertindak, tetapi Leong Seng Hong sudah kabur. Setelah Tie Poleng membaca tulisan yang ditinggalkan, ia baru tahu sebab musabatnya, sudah tentu ia terima baik tantangannya. Tetapi Leong Seng Hong mengkipun galak dan berbuat menuruti hatinya sendiri, biar bagaimana bukanlah orang dari golongan jahat. Karena ia hanya hendak mengumbar kemarahannya terhadap Tie Poleng, yang dianggapnya merebut kekasihnya, maka ia menantang berkelahi. Namun setelah berlalu dari kamar Tie Poleng, ia baru merasa bingung sendiri. Setelah berada sendirian, ia memikirkan persoalan itu. Apakah malam ini ia harus mengajak berkelahi Tie Poleng? Dan bagai nama memberi hajaran padanya? Sudah tentu ia tidak boleh membunuhnya. Ia hanya ingin mengajar atau memaki saja sudah cukup. Tetapi apakah gunanya baginya? Apalagi di kemudian hari apabila Laubong mengetahui hal itu, bukankah akan lebih bersimpati kepada Tie Poleng? Ia berpikir bulak-balik, tidak mendapatkan suatu akal sebaik-baiknya untuk memperingatkan Tie Poleng. Sehingga ia berpapasan dengan Kein Paksin di tengah jalan, ia baru dapatkan suatu akal, yang dianggapnya sangat sempurna. Ia ingin menggunakan Kein Paksin untuk melibat Tie Poleng, dianggapnya Kein Paksin masih mencintai nona itu. Asal Tie Poleng terlibat lagi oleh Kein Paksin, sehingga tidak bisa melepaskan diri, dengan sendirinya tidak akan menjadi rintangan baginya dalam perhubungan cintanya dengan Laubong. Liong Senghang mengira bahwa akalnya itu sangat sempurna, tidak taunya antara Tie Poleng dan Kein Paksin juga sudah terbit salah paham. Maka ketika Tie Poleng melihat Kein Paksin kemarahannya semakin memuncak. Ia teringat kejadian malam itu, di mana Laubong dan ayahnya ketika datang ke rumahnya hendak mencuri harta bendanya, adalah Kein Paksin yang membantu ya-ya-nya mengikat dirinya. Urusannya dengan Laubong yang telah bersepakat hendak mencuri harta benda itu, juga hanya Kein Paksin yang tahu. Sudah tentu saja dianggapnya adalah pemuda itu yang memberitahukan kabar itu kepada ya-ya-nya. Tie Poleng sifatnya lebih pendiam daripada Liong Senghang, tetapi lebih keras. Ketika dihina tanpa sebab oleh Liong Senghang, kemarahan dalam hatinya tidak terbendung, setelah mendengar romongan Liong Senghang bahwa kedatangan Kein Paksin adalah atas undangan nona galak itu, sudah tentu hawa amarahnya semakin berkobar. Liong Senghang yang sebetulnya hendak menghentikan pertempuran itu, sebelum usahanya berhasil, Tie Poleng sudah mengeluarkan serangannya yang mematikan. Karena ganasnya serangan itu, hampir saja Liong Senghang tertikam oleh hujung pedangnya. Liong Senghang marah, katanya dengan suara keras. Aku berunding baik-baik denganmu, ternyata kau tidak tahu diri. Apakah kira aku takut kepadamu? Tie Poleng tidak menjawab, kembali menikam dengan pedangnya. Liong Senghang menangkis dengan goloknya, karena menggunakan tenaga kurang cukup, ujung pedang Tie Poleng masih berhasil melobangi baju Liong Senghang. Liong Senghang marah benar-benar, dengan cepat ia balas menyerang bertubi-tubi, serangannya itu sebentar mengarah ke bawah sebentar ke atas, aneh luar biasa. Kiranya Liong Senghang dahulu juga biasa menggunakan senjata pedang, oleh karena hari itu pedangnya telah direbut oleh Lem Hei Elui, ketika keduanya berselisih di rumah laup bong, dalam gusarnya, ia lalu bersumpah selanjutnya tidak akan menggunakan senjata pedang. Namun demikian senjata goloknya masih menggunakan ilmu pedang. Oleh karena ilmu pedang itu ada pelajaran dari golongan Shin Chie Kou, apalagi dengan ilmu pedang digunakan untuk senjata golok, sudah tentu merupakan suatu tipu serangan yang menyendiri. Tetapi Tie Poleng juga bukan bangsa lemah, kakeknya dahulu adalah berandal besar di kalangan Kang O. Kepandaian ilmu silatnya termasuk golongan ganas dan telengas, yang selalu mengumpamakan begitu turun tangan sudah harus melukai lawannya. Tie Poleng yang mendapatkan warisan seluruh kepandaian kakeknya, sekalipun pada saat itu tidak ingin mengambil jiwa Liong Seng Hong, tetapi setiap serangannya sedikit pun tidak mengenal kasihan. Kedua wanita itu karena berkelahi dengan sengit dan sung-sung sungguh, sehingga serangan dari kedua pihak sangat berbahaya. Kempeksin yang menyaksikan merasa sangat khawatir, karena ia tidak menghendaki ada salah satu yang terluka, maka lalu berseru. Enci Leng, jangan berkelahi lagi. Nona Liong, harap kau juga mengalah sedikit. Tie Poleng menjawab sambil ketawa dingin. Kempeksin, kau jago boleh maju sekalian. Kau sudah cukup menyusahkan diriku, apakah masih ada muka memanggilku Enci Leng? Ya ya pernah mengajarimu ilmu kepandainya. Sekarang kau boleh menggunakannya semua untuk menghadapi aku, mari majulah. Meskipun mulutnya berbicara, tetapi tangannya terus bergerak, selama berbicara itu, ia sudah menyerang sampai tujuh kali. Liong Senghang yang juga dalam keadaan gusar lalu berkata, Kempeksin, kalau kau mau, boleh saja kau dengan Encimu berdua mengeroyok aku, atau kalau tidak mau berbuat demikian, kau boleh pergi dari sini. Jangan banyak bicara. Hem, mengapa aku harus mengalah? Kempeksin yang tidak dapat sambutan baik dari kedua pihak, lalu memberi penjelasan. Aku sedikit pun tidak bermaksud untuk membantu siapapun juga. Enci Leng, aku tahu kau masih membenci aku, tetapi dengarlah dulu keteranganku. Sementara itu Tie Poleng sudah menggunakan satu gerak tipu yang ganas hendak memotong putus lengan Liong Senghang, tetapi Liong Senghang ternyata juga sangat lihai. Ia sambut serangan itu, dengan satu gerak tipu yang lihai juga, sehingga Tie Poleng dengan cepat merubah gerak tipunya, dengan demikian kedua senjata lalu saling beradu. Mereka berdua tidak memperdulikan Kenpeksin, serangannya semakin ganas, dan pihak manapun yang kurang hati-hati, bisa segera binasa di ujung senjata. Dalam keadaan demikian Kenpeksin juga tidak berdaya untuk memisahkan mereka, tiba-tiba ia berseru. Enci Leng, tahukah kau bahwa Yaya sudah meninggal? Sebelum menutup mati Yaya telah berpesan menyuruhku menyampaikan kata-kata kepadamu. Pandanglah mukayayamu. Ikut aku pulang untuk bersembahyang bersama-sama di hadapan kuburannya. Tie Poleng malam itu sejak lari dari rumahnya secara diam-diam, dianggapnya laubong pasti sudah binasa di bawah golok yayanya. Ia tidak tahu kedatangan Tau Goan yang turut campur tangan, sehingga tentang kematian Yaya-nya itu sedikit pun tidak ada dalam pikirannya. Selama hampir setengah tahun ia merantau di dunia Kang O, oleh karena ia masih terang terlalu muda lagi pula cantik parasnya, maka merasa segan bergaul dengan segala orang Kang O. Dengan demikian sudah tentu sedikit pun tidak mengetahui berita tentang diri laubong dan kematian yayanya. Walaupun dalam hatinya boleh dikata masih membenci yeayanya, tetapi perasaan kasih sayang antara cucu dan kakek, biar bagaimana masih ada. Selama dalam pengembaraannya itu hampir setiap malam mengucurkan air Matuji kalau mengingat peristiwa yang menyedihkan yang terjadi di rumah tangganya. Maka saat itu, ketika dengan secara mendadak mendengar kabar kematian kakeknya, benar-benar bagaikan disambar geledek, seketika itu juga ia hampir jatuh pingsan. Dengan kira bagaimana yayanya meninggal? Apakah terbinasa di tangan laubong dan ayahnya demikian ia bertanya? Dalam keadaan demikian sudah tentu ia tidak mendapat kesempatan untuk meminta keterangan yang lebih jelas, karena pikirannya bingung, sehingga ilmu pedangnya juga lalu kalut. Leong Seng Hang yang sedang memusatkan pikirannya ke dalam pertempuran itu, maka tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Kain Pek Sin. Saat itu ia sedang menggunakan salah satu gerak tipu untuk menyerang lawannya. Karena tidak terburu menarik kembali serangannya itu, goloknya meluncur menyerang Tie Poleng. Tie Poleng yang mulai kalut serangannya, terbuka lowongan, sehingga golok hampir menembusi dadanya. Untung Kain Pek Sin bertindak dengan cepat, ia sudah menghunus pedangnya untuk menangkis golok Leong Seng Hang itu. Leong Seng Hang yang masih marah lalu membentak. Bagus, kalian enci adik boleh maju serentak. Hem, Tie Poleng, kau sungguh hebat sampai dapat menundukkan dua hati orang lelaki, sehingga semuanya rela berkorban untukmu. Kain Pek Sin menahan golok Leong Seng Hang, dengan perasaan agak mendongkol ia berkata, Nona Leong, Enci Leng sedang mendengar berita duka, bagaimana kau masih menghinanya? Leong Seng Hang mendadak tersadar, kini ia baru mengetahui apa sebabnya ilmu pedang Tie Poleng menjadi kalut dengan mendadak. Meskipun dalam hati Leong Seng Hang merasa malu, tetapi mulutnya tidak mau mengaku salah, ia malah balas menanya. Apa kau kata? Aku sama sekali tidak mengerti. Tie Poleng yang sedang berduka, sudah tentu tidak mempunyai pikiran untuk menanggapi perempuan itu. Ia ingin segera berada di hadapan kuburan YAYA-nya untuk menangis sepuas-puasnya. Pada saat itu, otaknya terlintas kejadian-kejadian di mana Daulu Yajanya pernah mendesaknya supaya menikah dengan Ken Pek Sin, dalam hatinya berpikir, YAYA sudah meninggal bagaimana aku harus pulang, tetapi aku tidak bisa pulang bersama-sama Pek Sin. YAYA, maafkan cucumu yang tidak berbakti, tidak dapat menuruti perintahmu. Ken Pek Sin selagi menahan golok Liyong Seng Hong, tidak memperhatikan apa yang dipikirkan oleh Tie Poleng, sementara itu Tie Poleng sudah menggunakan kesempatan tersebut untuk lari meninggalkan dirinya. Tetapi sebelum lari jauh, tiba-tiba terdengar suara orang membentaknya. Jangan lari, berandal perempuan yang berani mati. Apakah kau pikir masih bisa kabur? Kemudian terdengar pula orang berkata sambil tertawa. Soapangcu, bukan perempuan ini, melainkan perempuan yang bersenjatakan golok itu. Hi pemuda yang bersama-sama dengannya itu bukan kasih bocah shikan itu. Bagaimana mereka agaknya sedang berkelai? Ken Pek Sin yang saat itu telah mendengar pembicaraan dua orang itu, diam-diam terkejut ketika ia berpaling ke arah mereka. Ia segera dapat melihat bahwa orang yang merintangi Tie Poleng itu bukan lain daripada Soat Tiat San dan Siu Gou. Kiranya daerah itu termasuk daerah kekuasaan golongan Soat Tiat San. Kedatangan Leong Seng Hang dan Tie Poleng di tempat itu sudah diketahui oleh mati-mati Soat Tiat San, sehingga segera dilaporkannya. Soat Tiat San yang hendak membuat perhitungan terhadap Leong Seng Hang segera datang sendiri bersama Siu Gou yang dahulu dilukai oleh Leong Seng Hang. Siu Gou berkata pula sambil tertawa terbahak-bahak. Bukankah ini lebih baik? Sebetulnya kita hendak satu orang, sebaliknya kini dapat menangkap tiga. Perempuan itu boleh juga, Toako, apakah kau tiada berminat terhadapnya? Benar, bocah Seng Hang ini juga musuh kita. Perempuan ini kalau bukan kawan bocah itu, tentunya kawan bandit perempuan itu. Kau tangkap dia, aku nanti hadiahkan kepadamu. Tie Poleng meski pikirannya tidak kalut tetapi tentang pembicaraan dua orang itu, yang bermaksud hendak menangkap dirinya, ia masih tahu. Seketika itu ia menjadi gusar, maka waktu Siu Gou maju menghampirinya, segera ditikam dengan pedangnya. Siu Gou yang menggunakan golok besar dan berat, segera menangkis pedang Tie Poleng, kemudian mengulur tangannya hendak menangkap diri nona itu. Tie Poleng memutar pedangnya menyerang tangan Siu Gou. Siu Gou yang hendak menggunakan gerak tipu tangan kosong merebut senjata lawannya hampir saja tangannya tertikam oleh hujung pedang. Ia terpaksa menarik kembali tangannya dan melawan dengan goloknya. Hanya beberapa jurus saja telah dapat kenyataan bahwa ilmu pedang Tie Poleng mulai kalut, maka ia berpikir hendak menangkapnya lagi. Tetapi di luar dugaannya, selagi sudah hendak berhasil menangkap dirinya, Tie Poleng tiba-tiba melancarkan serangannya dengan satu gerak tipu yang luar biasa bagusnya, sehingga hampir saja ia tertikam lagi. Terpaksa diurungkannya niatnya dan melawan lagi dengan goloknya. Ia merasa sangat heran, mengapa ilmu pedang perempuan itu sebentar bagus dan sebentar kalut. Kiranya Tie Poleng yang pikirannya masih kalut, sudah tentu ilmu pedangnya juga menjadi kalut, tetapi orang yang belajar ilmu silat, setiap kali menghadapi bahaya, dengan sendirinya segera timbul pikirannya untuk berbuat sedapat mungkin untuk melindungi dirinya. Itulah sebabnya, setiap kali berada dalam bahaya, segera mengeluarkan gerak tipunya yang luar biasa. Karena Siu Gou juga merupakan salah seorang yang terkuat di dalam golongan soat tiatsan kalau di waktu biasa, mungkin Tie Poleng juga tidak mudah menjatuhkannya. Apalagi kini dalam keadaan pikiran kalut, sudah tentu ia agak dirugikan kedudukannya. Meskipun beberapa kali ia berhasil menghindarkan dirinya tertangkap oleh Siu Gou, tetapi biar bagaiman agak sulit untuk bertahan lebih lama, maka dalam beberapa jurus lagi, keadaannya sudah sangat berbahaya. Sekarang mari kita lihat Chen Pek Sin. Ketika menyaksikan ncilengnya dipegat oleh orang-orangnya soat tiatsan, sudah tentu tidak banyak bicara lagi dengan Leong Seng Hong. Ia segera menarik kembali pedangnya dan lari memburu ke arah ncilengnya. Kedatangan Chen Pek Sin tepat pada waktunya, dengan pedangnya ia sudah berhasil mendesak mundur Siu Gou, sehingga Siu Gou tidak bisa berbuat apa-apa lagi terhadap Tie Poleng. Dan anak buah soat tiatsan segera memberi bantuannya, dengan demikian Tie Poleng dan Chen Pek Sin harus menghadapi tiga lawannya. Pada saat itu seorang yang berdiri di samping soat tiatsan berkata dengan suara serak, kiranya bocah ini lagi. Bocah ini sesungguhnya suka campur tangan urusan orang lain. Logat suaranya menandakan orang itu bukan orang daerah Tiong Goan. Ken Pek Sin yang mendengar suara itu segera menengok ke arahnya, ternyata adalah tai log dari Wee Kie yang pernah melukai Li Hang Chan dengan ilmunya Hukut Chiang. Bukan kepalang terkejutnya Ken Pek Sin, tetapi sudah terlanjur menghadapinya, terpaksa tidak memikirkan akibatnya lagi. Soat tiatsan berkata sambil tertawa. Apakah Won kenal dengan bocah ini? Hem, hem, bocah ini masih belum pantas menjadi tandinganku, tetapi kalau Pangcu ingin aku menangkapnya, boleh saja aku sediakan tenaga. Untuk memotong ayam perlu apa harus menggunakan golok besar? Hanya beberapa anak-anak tingkatan muda, bagaimana aku berani minta Tuan bantu mengeluarkan tenaga? Sudah cukup Tuan menyaksikan pertunjukan saja. Kiranya Soat tiatsan yang dulu pernah kenal dengan Tai Lok, ketika mengetahui Tai Lok menuju ke daerah Kang Lem mengejar Chou Penggoan, ia segera mengundangnya untuk menghadapi Kong Hongjie. Anak buah Soat tiatsan yang dibawa malam itu, hanya Siu Gou yang terhitung berkepandaian cukup tinggi, karena semula dianggapnya hanya untuk menangkap Liong Senghang seorang saja. Sudah tentu tidak perlu membawa orang banyak-banyak. Kalau ia mengajak Tai Lok bersama-sama maksudnya hanya menjaga diri Kong Hongjie yang suka muncul secara tidak terduga-duga. Saat itu setelah Siu Gou sudah bertempur dengan Ken Pek Sin, karena ia khawatir anak buahnya tidak sanggup melawan, sehingga ditertawakan Tai Lok, maka ia terpaksa bertindak sendiri menangkap Liong Senghang. Liong Senghang yang sedang belum dapat mengambil keputusan perlu ataukah tidak ia membantu Tie Poleng saat itu telah melihat Soat tiatsan menghampiri, ia yang masih tidak tahu kepandayan orang si Soa itu, lalu berkata sambil tertawa dingin. Apakah kau adalah orang yang bernama Soat tiatsan itu? Kau menjadi pangcu apa? Mengapa sebagai seorang pemimpin, kau tidak bisa kendalikan anak buahmu? Dan sekarang bahkan masih berani akan bertindak terhadap diriku. Hem, nampaknya kalian hanya merupakan gerombolan manusia rendah kalangan Kang O, tentunya bukan orang-orang dari golongan yang mempunyai nama. Soat tiatsan sesaat tercengang mendengar perkataan yang tidak enak itu, tetapi kemudian ia tertawa terbahak-bahak dan berkata, Buda Hina tidak tahu diri, kau sungguh berani mati buka mulut dan berkata sembarangan di hadapanku. Tahukah kau bahwa aku si orang si Soa bukanlah seorang yang gemar pipi licin, sudah tentu aku tidak merasa kasihan atau sayang dengan kecantikanmu. Sekarang kau bertemu denganku, sedikit banyak harus kau merasakan tangan besiku. Hi, hi, kau mempunyai metu, tetapi tidak ada bijinya. Sekarang aku suruh kau menyaksikan dan merasakan kepandainya orang yang kau anggap golongan rendah dari kalangan Kang O itu. Leong Seng Hong acuh tak acuh saja, ia segera menyerang Soat tiatsan dengan goloknya. Soat tiatsan merasa geli, ia memutar kedua tangannya, dengan menggunakan gerak tipu merampas senjata musuh dengan tangan kosong, ia hendak merampas golok Leong Seng Hong. Ilmunya menggeser kaki menukar serangan, adalah setiap menggeser kakinya satu langkah, mengganti gerak tipu serangan tangannya. Bagi orang biasa saja, di dalam tujuh langkah dan tujuh kali serangan pasti akan binasa, maka serangannya itu dinamakan memindahkan nyawa dalam tujuh langkah. Untung Leong Seng Hong sangat gesit dan lincah, dengan kelincahan itu ia berhasil menghindarkan dirinya tertangkap, sebaliknya goloknya kadang-kadang mengancam tangan musuhnya. Namun demikian, karena serangan Soat tiatsan itu tiap kali berlainan gerak tipunya maka baru sepuluh jurus lebih, Leong Seng Hong juga mulai kewalahan. In masih untuk ilmu golok Leong Seng Hong mempunyai perubahan-perubahan gerak tipu yang sangat aneh, dan semua itu belum pernah disaksikan oleh Soat tiatsan, sehingga tidak berani bertindak secara ceroboh. Jikalau tidak, sudah sejak tadi Leong Seng Hong tidak sanggup melawannya. Di pihaknya Kain Pek Sin berdua yang menghadapi tiga lawan, sebaliknya malah berada di atas angin. Tetapi ketika melihat keadaan Leong Seng Hong sangat berbahaya ia berusaha hendak mempercepat jalannya pertempuran, maka dalam satu serangan yang sangat ganasia melukai salah satu musuhnya supaya mengundurkan diri. Serangan Leong Seng Hong yang hanya memperhatikan serangannya tetapi tidak memikirkan penjagaannya, inilah tidak semestinya dilakukan oleh orang yang berkepandaian tinggi dan sudah banyak pengalaman. Maka Soat tiatsan segera menganggap bahwa gadis itu hanya merupakan seorang anak ayam yang baru keluar dari kandang, dalam satu serangan, dianggapnya pasti berhasil merampas senjatanya. Tak disangka bahwa ilmu golok Leong Seng Hong ini sangat aneh. Ia berkeberanian besar tetapi mempunyai perhitungan cermat. Ia memang sengaja memancing musuhnya supaya merampas goloknya. Maka sewaktu Soat tiatsan hendak turun tangan, ilmu golok Leong Seng Hong tiba-tiba berubah, ia menyerang ke arah bagian yang tidak dapat diduga oleh Soat tiatsan. Soat tiatsan terperanjat. Ia merasakan angin dingin menyambar mukanya, ternyata golok Leong Seng Hong lewat di pipinya, hampir saja terpapas putung. Serangan Leong Seng Hong tadi sebetulnya hendak membacok kepala, tetapi ternyata meleset maka diam-diam ia merasa sayang. Ia tak menyangka bahwa kepandayan Soat tiatsan sebetulnya masih jauh di atas dirinya. Setelah Soat tiatsan berhasil menghindarkan serangan itu, ia juga tidak berani memandang ringan musuhnya. Pada saat itu pikiran Tia Poleng juga sudah jernih kembali, maka ilmu pedangnya dapat digunakan seperti biasa. Kempeksin menarik napas lagi, ia berkata dengan suara perlahan. Enci Leng, kita harus bekerja sama dengan Nona Leong untuk menghadapi musuh tangguh ini, pertikaian antara kita sendiri, boleh tinggalkan dulu. Sekarang aku hendak membantunya, kau harus berlaku hati-hati. Kau pergi saja, aku tidak perlu dengan bantuanmu, jawabnya Tia Poleng meskipun masih mengandung rasa gusar, tetapi sudah mau bicara dengan Keen Paksin. Mukanya juga tidak menunjukkan sikap marah lagi. Keen Paksin juga tidak menghiraukan, karena dianggapnya kepandayan Enci Lengnya itu tidak di bawah musuhnya, sekalipun menghadapi dua musuh tetapi tentu masih bertahan satu jam. Sebabnya adalah Leong Seng Hang yang segera perlu dibantu, karena Ji kalau tidak pasti akan jatuh di tangan musuhnya. Dugaan Keen Paksin ternyata tepat, saat itu Soat Tia San sedang mendesak hebat dan hendak menotok jalan darah Leong Seng Hang. Keen Paksin segera bertindak, sambil berseru, tahan pedangnya juga mengarah jalan darah Soat Tia San. Serangannya itu ditujukan ke arah yang sangat berbahaya. Sudah tentu Soat Tia San harus menolong dirinya sendiri lebih dulu. Dengan demikian, ia terpaksa mengurungkan maksudnya menotok Leong Seng Hang, sebaliknya menyambut serangan Keen Paksin lebih dulu. Leong Seng Hang yang terlepas dari bahaya dengan cepat segera menyerang musuhnya dari tiga jurusan. Soat Tia San sangat marah, katanya dengan suara keras. Bagus sekali, kau bocah ini untung dapat meloloskan jiwamu satu kali, tetapi kau berani menggila. Aku pasti tidak akan membiarkan kalian bisa hidup lagi. Dengan kedua tangannya ia melancarkan serangan serentak dengan gerak tipu berlainan, sebentar menyerang Keen Paksin dan sebentar menyerang Leong Seng Hang. Keen Paksin melesat tinggi, ia mengeluarkan ilmu serangannya yang meniru burung terbang, serangan yang seharusnya menggunakan tangan kini telah digunakan dengan senjata pedang. Leong Seng Hang juga mengeluarkan seluruh kepandainya untuk menyerang musuhnya. Karena ilmu pedang dan ilmu golok dua anak muda itu, semua terdiri dari gerak tipu serangan tingkatan kelas 1, meskipun kekuatan tenaganya belum sebanding dengan Soat Tia San, tetapi juga tidak mudah bagi Soat Tia San untuk merebut kemenangan. Soat Tia San yang tidak berhasil menjatuhkan dua lawannya yang masih muda belia itu hatinya merasa sangat cemas. Sementara Tai Lok menyaksikan pertandingan itu sambil berpeluk tangan, kadang-kadang memberikan pujiannya. Kiranya kedatangannya ke daerah Tiong Goan justru ingin menggunakan kesempatan tersebut untuk mempelajari ilmu silat berbagai partai dan golongan di daerah Tiong Goan, Gerak tipu serangan mengambil nyawa dalam tujuh langkah digunakan oleh Soat Tia San, gerak tipu serangan liong senghang yang boleh digunakan dengan memakai pedang atau golok serta gerak tipu kenpeksin yang meniru gerakan binatang terbang. Semua ini merupakan gerak tipu tersendiri dari daerah Tiong Goan. Walaupun kepandayan orang-orang itu masih belum dapat dibandingkan dengan kepandayannya sendiri, tetapi semua kepandayan itu ada harganya untuk dijadikan bahan pengetahuan, maka ia menyaksikannya dengan seksama. Ia juga menahan diri, sebelum diminta oleh Soat Tia San ia tidak mau bertindak. Karena pujiannya itu bukan hanya ditujukan terhadap Soat Tia San saja, tetapi juga terhadap kenpeksin dan liong senghang, maka dalam telinga Soat Tia San, suara pujian itu sangat tidak enak baginya. Ia merasa malu apabila tidak sanggup menjatuhkan dua lawannya yang masih hingusan itu. Setelah mengeluarkan seluruh kepandayannya, akhirnya ia mendapat posisi agak baik, tetapi keadaan itu hanya sebentar saja, biar bagaimana ia masih belum mampu merebut kemenangan. Di lain pihak, keadaan Tia Poleng juga hampir serupa.